Halo people with the spirit of learning, selamat datang di kelas Laravel 11 terbaru Jadi video ini adalah sebuah video demo project kelas yang akan kita bangun dari awal sampai bisa digunakan dan bahkan dijual kepada klien kita Nah disini kita akan memiliki halaman depan dan juga kita akan memiliki sebuah halaman belakang yang telah kita bangun menggunakan filament php hanya dalam 10 menit saja Jadi di halaman belakang ini kita dapat mengelola data seperti brands, kategoris, transaksi, kode promo, terus juga sepatu seperti ini Sehingga beberapa data tersebut akan tampil pada halaman depan disini Seperti ada kategori, ada data sepatu yang popular, ada data sepatu yang tidak popular seperti ini Nanti juga bisa dilihat secara detail seperti ini Oke, nah mungkin saya akan membahas dari bagian belakang terlebih dahulu Yaitu adalah halaman dashboard disini Alright, jadi disini kita akan memiliki sebuah fitur untuk menambahkan data brand terbaru dan juga untuk mengedit data yang lama Jadi misalnya disini Nike Bandung ya Kalau kita lihat pada salah satu produk disini Dia dibuat oleh Nike Bandung seperti ini Nah sekarang kita coba edit Misalnya Nike Jakarta Kita save changes And then disini kita refresh Dia telah berubah menjadi Nike Jakarta Sebenarnya bukan hanya data brand saja Disini kita juga bisa mengelola data lainnya seperti kategori Disini kita bisa edit misalnya lifestyle Pakai S ya Seperti ini Lalu kalau kita refresh disini Dia akan menambahkan karakter S seperti ini Oke Jadi satu kategori akan memiliki lebih dari satu sepatu Dan disini kondisinya ketika datanya masih kosong Atau kategori tersebut belum memiliki sebuah data sepatu Oke Selanjutnya saya akan menunjukkan Gimana kita dapat menambahkan data sepatu terbaru Misalnya disini namanya adalah light dipakainya Harganya 4 juta Dan disini kita menggunakan filament Tanpa harus coding yang begitu banyak Untuk membuat fitur canggih seperti ini Jadi satu data sepatu bisa memiliki 3 foto Atau bahkan lebih Dan juga beberapa ukuran disini Sebagai contoh disini kita tambahkan data fotonya Jadi disini kita coba tambahkan seperti ini Tinggal drag and drop aja Oke Nah selanjutnya untuk ukurannya disini Bisa kita tambahkan misalnya IU 40 45 Dan juga 48 Lalu nanti kita bisa memilih Apakah datanya itu ingin kita tampilkan Pada halaman populer disini Kalau iya berarti is populernya Dia populer Kalau tidak berarti not populer Seperti itu Disini kita atur populer saja Lalu kategorinya disini kita pilih sendal Dan brandnya misalnya adalah adidas Lalu kita bisa mengatur stok yang kita miliki Biasanya walaupun stoknya ada banyak Kita hanya isi 5 Agar pembeli hanya bisa membeli Sekali transaksi itu 5 sepatu saja Sehingga tidak membuat stok lainnya Menjadi pending Oke Jadi apabila datanya sudah lengkap semua Disini tinggal kita create Dan kita akan diarahkan kepada halaman edit Seperti ini Tapi kalau kita lihat di bagian sepatu kembali Itu datanya sudah masuk Seperti ini Oke Jadi disini kalau kita lihat Kita refresh Dia sudah masuk kepada kategori sendal Dan datanya juga sudah masuk disini Yaitu adalah light dipakainya Seperti ini Oke Menarik ya Jadi kita sudah bisa menambahkan Sebuah data sendal atau sepatu terbaru Seperti ini Nah sekarang kita tambah ukurannya Disini kita mau coba check out ya Jadi Ada fitur pencarian juga Kita bisa ketik light Nanti masuk seperti ini Oke Terus kita pilih yang ukuran 45 Dan disini kita masukin data diri kita sebagai customer Nah kalau kita beli lebih dari 5 Ini tidak bisa Ya Jadi karena kita sudah mengatur Stoknya itu sekali beli adalah 5 seperti ini Jadi hanya bisa 5 atau kurang dari 5 Nah disini ada kode promo Jadi kita akan menggunakan livewire Untuk membuat sebuah fitur kode promo Disini kita bikin Misalnya BWA keren Dia diskonnya itu 250 ribu Nah sekarang kita coba Jangan bikin dulu ya Nah disini kita masukin Dia tidak ada Dia real time ya Langsung ngecek Karena menggunakan livewire Disini kalau kita create Nah disini dia harus Update tool statenya Dicek lagi Baru ada Jadi tanpa harus kita refresh halaman Tersebut seperti itu Disini 250 ribu Seperti ini Jadi tinggal kita continue saja Oke selanjutnya kita perlu memasukkan alamat rumah kita Nanti produknya akan dikirim ya Lalu nomor handphone Seperti ini Lalu kita continue saja Kita cek dulu apakah sudah sesuai semuanya Seperti ini Apabila sudah tinggal kita melakukan pembayaran Jadi anggaplah Oke disini saya sudah menambahkan Sebuah bukti pembayaran Untuk latihan saja ya Seperti ini Lalu kita confirm Oke Nanti transaksinya itu akan masuk kepada halaman product transaction disini Atas namanya adalah angga riski seperti ini Bisa dilihat Bisa kita edit juga Mungkin si customer ini mau nambah kuantitinya Ada 4 ya seperti ini Nanti kita pilih dulu sepatunya Oke seperti ini Ukurannya tadi EU45 Jadi dia akan menambah seperti ini Tapi kalau batal tinggal kita cancel aja Oke Nah selanjutnya Di bagian sini Kita bisa simpan nih SSBWA 2018 Jadi untuk kita cek disini SSBWA 2018 Lalu kita masukin Nomor handphone kita Untuk melihat apakah transaksi kita sudah sukses atau masih pending seperti ini Jadi kalau misalnya si perusahaan sepatunya sudah approve Seperti ini kita approve Ada notifikasi Nah disini apabila kita refresh Statusnya adalah sukses Seperti ini Berarti barangnya akan segera dikirim kepada alamat tersebut Ya Jadi disini kita bukan cuma bikin halaman depan saja Melainkan kita juga akan membuat sebuah dashboard yang cukup menarik disini Hanya coding dalam waktu 10 sampai 20 menit lah Kalau belum pernah pakai filament sama sekali Seperti itu Oke people with the spirit of learning Silahkan bergabung Dan akan saya tunggu di kelas Oke people with the spirit of learning Begitulah pembelajaran untuk kali ini Jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar Mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini Dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi Silahkan menghubungi pihak BWA Untuk mengundang kalian kepada grup tersebut Dan kita bisa mulai berdiskusi Oke people with the spirit of learning Mari kita lanjutkan pembelajarannya Halo people with the spirit of learning Jadi pada kali ini kita akan membuat projek Laravel terbaru Jadi pastikan kalian sudah membuka terminal atau command prompt Di Windows maupun macOS Dan pastikan kalian sudah benar menginstall sebuah PHP Ketika kalian menginstall mampi sebelumnya Ini sudah include PHP ya Terus juga sudah include server Apache atau Nginx seperti ini Di sini saya menggunakan PHP versi 8.2 Ataupun 8.3 ini masih bisa digunakan Jadi kalian boleh menggunakan 8.2 atau 8.3 Seperti ini Dan selanjutnya Selain PHP kalian juga sudah Melakukan proses instalasi Untuk bagian composer di sini Oke di sini saya menggunakan 2.7 seperti ini Nah selanjutnya Untuk membuat projek baru Kita akan membutuhkan bantuan composer Di sini kita bisa menjalankan sebuah composer create project Seperti ini Tapi saya ingin membuat projeknya itu di dalam folder yang lain ya Jadi di sini Saya coba clear dulu Saya coba bikin di dalam folder documents Kalian boleh letakkan projek Laravel kalian di manapun kalian mau Nah terus di sini Kita tinggal jalankan seperti ini Kita ubah dulu nama projeknya Di sini kita ubah sepatu store bwa Seperti ini Lalu kita enter aja Dan ini akan melakukan proses instalasi Hanya dalam beberapa menit saja Tapi ya tergantung koneksi internet kita juga sih Alright projeknya sudah berhasil dibikin Jadi bisa kita close dulu aja terminalnya Lalu kita buka folder documents kita Di sini saya sudah memiliki sebuah projek Yang baru saja kita bikin tadi Nah tinggal kita buka VS Code Lalu di sini kita drag and drop seperti ini Dan saat ini kita sudah berhasil Membuat projek Laravel Menggunakan versi 11 di sini Jadi pertama kali menginstall sebuah projek Kita akan menemukan banyak sekali folder Dan kalau kalian belum terbiasa Nggak usah khawatir ya Karena di sini kita akan coba pelajari Sembari jalan membangun sebuah projek Namun ada hal penting yang perlu kita lakukan Terlebih dahulu Ketika pertama kali membuat projek Dengan Laravel 11 Yaitu adalah mengatur INV kita INV ini tersedia beberapa variable penting Agar projek kita dapat berjalan Dengan sebagaimana mestinya Salah satunya adalah untuk mengatur Sebuah koneksi database Antara projek kita Dengan server lokal kita yang ada di sini Jadi ketika kita install Mampi sebelumnya Kita memiliki sebuah fitur Yaitu adalah PHP My Admin Nah di sini Kita tinggal klik web start aja Ketika install Mampi Dia akan membuka seperti ini Lalu cari aja PHP My Admin seperti ini Sehingga akan membuka server lokal Yang di mana kita dapat mengelola beberapa database kita Pada laptop kita di server lokal Nah di sini kita perlu atur Agar projek kita bisa terhubung dengan settingan MySQL Pada server lokal kita Jadi pertama di sini kita ubah MySQL Terus di sini kita uncomment ya Nah di sini hostnya sudah benar Saya menggunakan 127 localhost ya Tapi portnya ini tergantung ketika kalian Menginstall MySQL Kebetulan Kalau kita masuk kepada preferences MySQL saya menggunakan port 889 Mungkin kalian menggunakan port yang berbeda Itu harus kalian cek terlebih dahulu Oke Dan karena di sini saya menggunakan Apache servernya 887 Makanya di bagian sini Dia localhostnya juga 887 Tapi dia MySQLnya 889 Ini setiap laptop Itu beda peraturan Jadi jangan mengikuti 100% Dengan saya Kalian harus cek sendiri Pada settingan sumpp Atau mampi kalian Seperti itu Nah di sini saya gunakan MySQL saya 889 Database nya belum ada ya Jadi kita bikin aja Sepatu Store bwa Dan passwordnya saya menggunakan root Mungkin sebagian dari kalian Untuk bagian passwordnya itu Dikosongin Tapi kalau saya menggunakan root Seperti ini Ini kita copy Ke atas kita ganti juga Seperti ini Dan untuk bagian localhost ini Perlu kita ganti juga Ya Jadi kita ganti Menjadi Seperti ini Agar nanti Filamennya dapat berjalan Tanpa S Tanpa garis miring Jadi hanya seperti ini Tapi Ini itu tergantung Dari ketika kita menjalankan Project Laravel kita Ya Nanti saya akan kasih tahu Di sini peraturan Untuk Connect ke database Sudah selesai Jadi Di dalam VS Code Itu punya Fitur namanya Terminal Di bagian menu View Pilih aja yang Terminal Nah di sini Untuk menjalankan Project Laravel kita Kita gunakan PHP Artisan Surf Seperti ini Nah di sini Nanti kita bisa lihat Berapa Port yang kita dapatkan Dari Laravel Biasanya Kalau kita banyak Jalanin server Nah kayak gini Kita akan diberikan Port terbaru Tapi sebenarnya Saya tidak mau Menggunakan 8.1 ya Jadi saya akan matikan Server saya dulu Terus saya coba Jalankan lagi Mungkin kalian Tidak mendapatkan 8.001 Mungkin akan mendapatkan 8.000 Seperti ini Karena kalian Tidak menjalankan Project Laravel Sebelumnya Nah di sini Saya sudah mendapatkan 8.000 Ini yang saya butuhkan Dan ini sudah sesuai ya Ini harus Sama ya Nggak boleh beda Karena kalau beda Nanti Akan ada masalah Pada filament Oke Dengarkan baik-baik ya Jadi harus sama Nah sekarang kita buka aja Pada browser kita Dan di sini Pasti kalian akan Menemukan error Kenapa error Karena Pada database kita Pertama kita belum Punya database Itu satu Dan kedua Kita belum menjalankan Proses migration Ya Jadi di sini Kita buka Tab baru Terminal baru Kita jalankan PHP artisan Migrate Seperti ini Jadi nanti pertama Mereka akan menawarkan Kepada kita Apakah kita ingin Membuat Database-nya Karena di server Lokal kita Belum ada Kita bikin aja Nah Sudah selesai Proses migration Kita refresh Dan sekarang Sudah berhasil Berjalan Ini adalah Tampilan projek kita Dan di sini Kita coba cari Sepatu Store BWA Dan ini adalah Database kita Pada projek kita Kali ini Oke Karena tadi kita Sudah menjalankan Sebuah fitur Migration Sehingga Beberapa table Di sini Sudah terbuat Ini bawaan Dari Laravel Tapi kita tetap Nanti akan Menambahkan Beberapa table Sesuai dengan Kebutuhan Projek kita Oke People with the Spirit of Learning Begitulah Pembelajaran Untuk kali ini Jika kalian Mengalami Sebuah kendala Dalam belajar Mari kita Diskusi langsung Pada grup Yang telah Saya sediakan Untuk kelas ini Dan apabila Kalian belum Bergabung Pada grup Diskusi Silahkan Menghubungi Pihak BWA Untuk Mengundang Kalian Kepada grup Tersebut Dan kita Bisa mulai Berdiskusi Oke People with the Spirit of Learning Mari kita lanjutkan Pembelajarannya Oke People with the Spirit of Learning Sebelumnya kita berhasil Bikin projek Dan juga Menghubungkan Kepada database Di server lokal kita Untuk sekarang ini Kita akan lanjutkan Untuk membuat Beberapa Table Yang kita butuhkan Di sini Jadi kita sudah memiliki Entity Relationship Diagram Berbentuk Table Seperti ini Ini adalah Blueprint Dari database Projek kita Dan Peran ERD ini Sangat penting Dan tidak bisa Dilewatkan Oleh karena itu Di awal kelas Saya juga sudah bilang Bahwa kalian Perlu belajar Teori ERD Dan juga Laravel Dasar Sehingga Paham Bagaimana ERD ini Sangat diperlukan Di perusahaan kecil Maupun perusahaan besar Nantinya Oke Kalau kita lihat Di sini Kita akan membutuhkan Beberapa table Untuk table user Sebenarnya Sudah disediakan oleh Laravel Ada di sini Jadi tidak perlu Kita Bikin lagi Kita hanya Kita hanya Bikin beberapa Table Yang memang Belum ada Seperti Kategori Brands Dan juga Sebagainya Untuk membuat Table Kita tidak Menggunakan Cara manual Di sini Kita akan Menggunakan Fitur Database Migration Yang tersedia Pada Laravel Jadi kita Buka Terminal lagi Di sini Kita akan Coba Bikin Table Kategori Dulu ya Kategori Terus Di sini Ada brand Ada sus Dan juga Sebagainya PHP Artisan Make Model Kategori Strip M Jadi Kita butuh Dua file Yang satu Adalah Model Ini saya Coba Zoom in Terus Yang satu Lagi Adalah Migration Model Ini digunakan Agar kita Bisa Berinteraksi Dengan Table Kategori Pada Database Kita Nantinya Terus Kalau Strip M Ini digunakan Untuk Membuat File Migration Khususnya Untuk Kategori Agar Kita Bisa Mendesain Table Kategori Kita Sesuai Dengan ERD Di sini Ya Itu Jadi kita Butuh Dua File Seperti Ini Oke Sekarang Sudah Berhasil Dibikin Kalau kita Buka Ada Model Kategori Dan Kalau kita Buka Lagi Di sini Ada File Migration Jadi Fungsinya Sangat Berbeda Tapi Kita Tidak Cukup Hanya Bikin Kategori Saja Di sini Kita Perlu Bikin Beberapa Lainnya Dan Untuk Penamaan Itu Sebenarnya Tidak Perlu Menggunakan S Singular Saja Karena Nanti Si Laravel Dia Akan Membantu Kita Untuk Menterjemahkan Kepada Plural Menggunakan S Atau Yes Seperti Ini Oke Jadi Cukup Singular Seperti Ini Coba Kalian Bikin Dulu Satu Persatu Nanti Kita Akan Review Bersama Oke Di sini Kita Sudah Memiliki Kategori Terus Di sini Ada Yang Lainnya Seperti Ada Brand Lalu Ada Su Ini Saya Perbesar Ada Sepatu Ada Foto Sepatu Ada Ukuran Sepatu Lalu Ada Kode Promo Dan Yang Terakhir Adalah Produk Transaction Seperti Ini Jadi Perlu Dibikin Satu Persatu Hati-hati Ada Tipo Karena Musuh Terbesar Kita Adalah Tipo Sebagai Programmer Jadi Harus Lebih Teliti Pelan-pelan Aja Belajarnya Karena Ini Aksesnya Selamanya Nah Di sini Seperti Ini Pelan-pelan Dibikin Dan Bisa Kita Close Aja Kalau Sudah Kita Lihat Bahwa Di sini Kita Sudah Memiliki Beberapa File Migration Seperti Brands Suse Foto Dan Juga Sebagainya Nah Ini Adalah Beberapa Migration Yang Dibawa Oleh Laravel Sebelumnya Seperti Ini Jadi Kita Abaikan Saja Kita Fokus Terlebih Dahulu Pada Bagian Kategoris Dan Juga Milik Kita Lainnya Yang Ada Disini Oke Disini Kita Mulai Dulu Dari Bagian Sue Bagian Suse Table Tadi Kita Nulis Sue Tapi Dia Menambahkan S Seperti Ini Secara Otomatis Oleh Laravel Jadi Kalian Bisa Lihat Kembali Apakah Ada Tipo Atau Tidak Karena Kalau Di bagian Sini Nanti Salah Kedepannya Pasti Lebih Berat Lagi Untuk Di Periksa Bug Ada Dimana Jadi Harus Step by Step Harus Teliti Seperti Itu Nah Disini Kita Memiliki Sebuah Fitur Skema Untuk Membuat Table Yang Namanya Adalah Suse Sesuai Dengan IAD Kita Dan Kita Perlu Membuat Beberapa Data Disini Seperti Nama Slug Thumbnail Dan Juga Sebagainya Dan Setiap Data Memiliki Tipe Data Yang Berbeda Ada String Ada Text Ada Bolean Ada Integer Seperti Ini Oleh Karena Itu Di Bagian Sini Kita Perlu Bikin Seperti Ini Pertama Untuk Nama Dia String Terus Untuk About Karena Dia Panjang Lebih Dari 200 Karakter Kalau String 200 Karakter Kalau Text Ini Lebih Panjang Jadi Kita Perlu Menggunakan Text Karena Menjelaskan Tentang Produk Tersebut Nah Disini Ada Harga Oke Ada Harga Dia Menggunakan Integer Jadi Angkanya Tidak Bisa Negatif Seperti Ini Unsign Seperti Ini Terus Ada Bolan Apakah Dia Populer False Atau True Untuk Kita Tampilkan Nanti Di Halaman Depan Dari Dari Projek Ini Terus Yang Menarik Adalah Foreign ID Yes Di Laravel Untuk Mengatur Relationship Antara Kategori Antara Table 1 Kepada Table Lainnya Seperti Ini Kalau Kalian Sudah Belajar Kelas IRD Gratis Saya Nah Disini Untuk Mengaturnya Kita Bisa Menggunakan Foreign ID Kategori ID Ya Fieldnya Itu Adalah Kategori ID Lalu Menggunakan Constraint Nah Ketika Kita Menggunakan Constraint Dia Akan Secara Otomatis Menghubungkan Kepada Table Kategori Kok Bisa Karena Dia Baca Dari Disini Oh Ini Ternyata Punya Model Kategori Ya Tapi Kalau Disini Kita Nulisnya Kategori Atau Kata Seperti Ini Dia Nggak Akan Baca Jadi Harus Dicocok Secara Otomatis Dengan Nama Model Biarlah Rafael Bisa Tahu Ternyata Ini Adalah Dia Menunjuk Referensinya Kepada Table Kategori Seperti Itu Oke Kenapa Disini Dia Ada Nullable Ini Sebenernya Nggak Perlu Seperti Ini Tapi Saya Mau Jelasin Aja Nullable Itu Digunakan Ketika Kita Ingin Mengatur Bahwa Nanti Di Database Field Dari Brand ID Itu Boleh Kosong Boleh Diisi Tapi Kalau Brand ID Ini Kan Pasti Harus Ada Brand Nya Kan Kecuali Brand Tersebut Dia tutup Toko Di Website Kita Nah Disini Bisa Kosong Seperti Jadi Kalian Kalian Bisa Atur Sebagai Nullable Atau Tidak Sama Sekali Harus Ada Brand Seperti Itu Ini Hanya Sebagai Contoh Saja Dan Yang Terakhir Yang Penting Adalah Soft Delights Jadi Ketika Kita Menerapkan Soft Delights Ini Akan Membuat Sebuah Field Baru Yaitu Adalah Delated Add Seperti Ini Fungsinya Apa Ketika Kita Menghapus Data Sepatu Datanya Itu Tidak Akan Hilang 100% Pada Database Lokal Kita Datanya Itu Hanya Hilang Dari Permukaan Antar Muka Dari Permukaan Interface Pada Projek Kita Jadi Pengguna Kira Oh Ini Datanya Sudah Hilang Padahal Masih Ada Di Database Kita Cuman Tidak Ditunjukkan Saja Oleh Laravel Kenapa Mungkin Kita Masih Membutuhkan Data Tersebut Nanti Kedepannya Seperti Itu Sudah Jelas Jadi Memang Ini Sangat Penting Sekali Untuk Menambahkan Soft Delete Seperti Ini Karena Ada Beberapa Data Sensitive Yang Tidak Boleh Dihapus 100% Seperti Itu Nah Beginilah Cara Kita Mendesign Sebuah Table Untuk Suse Kita Di Sini Dan Bisa Kita Terapkan Juga Kepada Beberapa Table Lainnya Misalnya Disini Adalah Table Kategori Oke Disini Kita Sudah Memiliki Susunan Untuk Bagian Table Kategori Jangan Sampai Ada Yang Kelewat Seperti Ini Lalu Untuk Bagian Brands Dia Kurang Lebih Sama Seperti Kategori Seperti Ini Lalu Sus Ini Sudah Kita Kerjakan Sebelumnya Lalu Ada Sus Foto Dia Hanya Menyimpan Alamat Fotonya Nanti Terus Dihubungkan Kepada Su ID Kira-kira Foto Ini Dimiliki Oleh Sepatu Yang Mana Seperti Itu Terus Ada Sus Size Karena Satu Sepatu Memiliki Beberapa Ukuran Yang Berbeda Jadi Kita Harus Bikin Tablenya Seperti Ini Lalu Ada Kode Promo Ini Penting Untuk Memikat Hati Customer Baru Untuk Membeli Sepatu Pada Website Kita Nanti Dan Disini Yang Terakhir Adalah Product Transaction Dia Datanya Cukup Banyak Seperti Ini Oke Nah Disini Karena Nanti Customer Itu Boleh Menggunakan Kode Promo Atau Tidak Makanya Disini Kita Tambahkan Yang Namanya Adalah Null Able Seperti Ini Ini Sudah Kita Bahas Sebelumnya Jadi Memang Kadang Customer Tidak Mau Pake Kode Promo Berarti Boleh Dikosongin Aja Seperti Itu Terus Disini Nanti Kita Simpan Juga Berapa Jumlah Sepatu Yang Dibeli Berapa Total Berapa Grand Total Terus Kalau Pake Kode Promo Diskon Berapa Kepada Perusahaan Kita Nantinya Seperti Itu Jadi Disini Untuk Skema Table Dari Product Transaction Nah Kalau Sudah Seperti Ini Kita Buka Terminal Lagi Kita Akan Menjalankan Migration Lagi Disini Kita Jalankan PHP Artisan Migrate Seperti Ini Oke Nah Ketika Kita Menjalankan Command Berikut Dia Akan Membuat Beberapa Table Pada Database Kita Tada Sudah Selesai Seperti Ini Jadi Kita Tidak Perlu Bikin Manual Satu Satu Nanti Ketika Kita Upload Project Kepada Server Kita Itu Kita Harus Bikin Manual Satu Satu Tidak Perlu Ya Makanya Ada Fitur Migration Seperti Ini Tinggal Jalanin Satu Command Dia Langsung Bisa Menyelesaikan Seluruh Masalah Kita Oke Very Good Oke People With Spirit Of Learning Begitulah Pembelajaran Untuk Kali Ini Jika Kalian Mengalami Sebuah Kendala Dalam Belajar Mari Kita Diskusi Langsung Pada Grup Yang Telah Saya Sediakan Untuk Kelas Ini Dan Apabila Kalian Belum Bergabung Pada Grup Diskusi Silahkan Menghubungi Pihak BWA Untuk Mengundang Kalian Kepada Grup Tersebut Dan Kita Bisa Mulai Berdiskusi Oke People With Spirit Offening Mari Kita Lanjutkan Pembelajarannya Oke People With Spirit Offening Saat Ini Kita Sudah Memiliki Beberapa Table Terbaru Dan Kalian Ingat Bahwa Pada ERD Setiap Table Tersebut Memiliki Sebuah Hubungan Dan Sudah Kita Atur Juga Foreign Key Pada Setiap Table Tapi Disini Kita Bisa Menggunakan Fitur ORM Relationships Yang Tersedia Pada Laravel Sehingga Setiap Table Nanti Kita Bisa Menampilkan Dari Data Kategori Data Brands Data Beberapa Foto Dari Satu Foto Itu Terhubung Semua Nah Gimana Caranya Caranya Adalah Kita Perlu Mengatur Pada Setiap Model Kita Jadi Kalian Tahukan Fungsi Model Ini Agar Kita Bisa Berinteraksi Dengan Table Tersebut Pada Database Kita Di Local Ataupun Nanti Di Production Kedepannya Nah Kalau Kita Lihat Disini Satu Data Kategori One Too Many Memiliki Lebih Dari Satu Data Sepatu Atau Data Data Produk Sepatu Sedangkan Satu Data Produk Sepatu Hanya Dimiliki Oleh Satu Kategori Misalnya Lifestyle Running Atau Jordan Nanti Seperti Itu Paham Ya Nah Oleh Karena Itu Disini Kita Perlu Mengatur Relationships Antara Model Kategori Dengan Model Sepatu Nah Pertama Disini Kita Aktifkan Dulu Fitur Soft Delete Jangan Lupa Ya Terus Kita Bikin Disini Yang Pertama Adalah Sebentar Oke Pertama Kita Bikin Protected Fillable Ini Adalah Proses Melakukan Mass Assignment Artinya Adalah Nanti Pengguna Website Kita Dapat Menambahkan Atau Memodifikasi Data Berikut Pada Table Kategori Kenapa Disini Tidak Ada ID Ya Kalau Kita Lihat Di Database Kita Pada Bagian Kategori Ada ID Disini Nah Kenapa Tidak Diatur Juga Seperti Yang Ada Disini Juga Jadi Ketika Kita Menggunakan Fillable Kita Hanya Memperbolehkan Kepada Pengguna Kita Hanya Untuk Mengelola Data Berupa Name Slot Dan Juga Icon Untuk ID Dan Juga Sebagainya Akan Diurus Otomatis Oleh Laravel Ya Tidak Boleh Kita Yang Melakukannya Seperti Itu Oke Jadi Kita Hanya Boleh Melakukan Untuk Beberapa Field Disini Itulah Mengapa Kita Perlu Mengatur Yang Namanya Adalah Fillable Itu Satu Sekarang Bicara Tentang Relationship Tadi kan Satu Kategori Punya Lebih Dari Satu Data Sepatu Berarti Disini Kita Menggunakan Has Many Seperti Ini Ini Harus Di Import Dulu Seperti Ini Terus Kita Bikin Sebuah Method Yaitu Adalah Suse Karena Lebih Dari Satu Ya Pakai Plural Terus Disini Yang Dilakukan Metode Tersebut Adalah Untuk Mendapatkan Data Dari Relationship Hesmen Ini Kepada Table Sue Karena Kalau kita Lihat Di Yardy Ya Satu Kategori Punya Banyak Sepatu Sedangkan Data Sepatu Dimiliki Oleh Satu Data Kategori Jadi Kita Juga Perlu Mengatur Pada Bagian Model Sepatu Nah Disini Kita Masuk Kepada Model Sepatu Oke Kita Masuk Dulu Terus Kita Aktifkan Soft Delights Nah Sama Pertama Kita Atur Dulu Fillable Apa Saja Yang Boleh Diisi Oleh Pengguna Terus Disini Kita Abaikan Dulu Nanti Saya Jelasin Disini Kita Bikin Dua Metode Ada Brand Ada Kategori Untuk Memberitahu Kepada Data Pada Table Sepatu Ini Eh Data Ini Belongs To Dimiliki Oleh Brand Tersebut Atau Dimiliki Oleh Kategori Tersebut Tapi Disini Kita Perlu Jelasin Lagi Kalau Disini Kan Kita Enggak Perlu Jelasin Field Apa Tapi Kalau Disepatu Ini Perlu Jelasin Kaitannya Sama Apa Kaitannya Dengan Field Kategori ID Karena Dia Berperan Sebagai FK Atau Foreign Key Oke Paham Seperti Ini Jadi Ini Adalah Patokan Yang Digunakan Untuk Berhubungan Dengan ID Pada Table Kategori Seperti Itu Nah Bicara Soal Set Name Attribute Kalian Kalian Tau Slug Slug Apa Slug Itu Adalah Sebuah Unique Unique Karakter Yang Digunakan Oleh Kita Untuk Menampilkan Sebuah Detail Product Misalnya Sepatu Kita Punya Air Jordan Flying Seperti Ini Sebagai Contoh Kita Punya Data Sepatu Air Jordan Flying Seperti Ini Slug Ini Adalah Yang Muncul Nanti Itu Digunakan Di Domain Kita Domain.com Air Jordan Flying Seperti Ini Jadi Dia Hasil Generate Dari Namanya Nah Makanya Disini Kita Menggunakan Assessor Dari Laravel Set Name Attribute Ketika Disini Namenya Diatur Oleh Value Dari Yang Nanti Kita Dapatkan Di Fitur Filamen Jadi Setiap Namanya Itu Diatur Dia Juga Akan Sekaligus Mengatur Data Slug Pada Record Data Tersebut Misalnya Disini Record Datanya Adalah Air Jordan Flying Nah Nanti Si Slug Ini Dia Menggunakan Fitur Str Disini Oleh Laravel Terus Ada Method Slug Untuk Mengenerate Secara Otomatis Seperti Ini Jadi Kita Tidak Perlu Tulis Manual Pake Strip Tidak Perlu Nah Kapanpun Data Ini Diubah Dia Akan Berubah Juga Secara Otomatis Oke Paham Ya Oleh Karena Itu Disini Kita Perlu Import Str Seperti Ini Jangan Sampai Lupa Di Import Nanti Error Oke Terus Disini Juga Perlu Kita Import Pokoknya Setiap Table Yang Memiliki Sebuah Field Slug Seperti Ini Dia Harus Memiliki Assessor Set Name Attribute Agar Datanya Diisi Secara Otomatis Tergantung Dari Namanya Itu Apa Seperti Itu Oke Oke Jadi Sebelumnya Kita Sudah Mengatur Untuk Bagian Kategori Terus Untuk Model Sepatu Juga Sudah Kita Atur Disini Kalian Tambahkan Juga Jadi Kalau Kalian Ingat Satu Sepatu Memiliki Lebih Dari Satu Foto Dan Juga Lebih Dari Satu Ukuran Seperti Ini Jangan Lupa Semuanya Harus Di Import Masalah Satu Itu Lupa Import Masalah Programmer Ini Harus Di Import Terlebih Dahulu Terus Untuk Bagian Promo Code Seperti Ini Lalu Untuk Foto Seperti Ini Lalu Untuk Ukuran Sepatu Dia Hanya Seperti Ini Terus Untuk Bagian Brand Hampir Mirip Dengan Kategori Dia Memiliki Lebih Dari Satu Sepatu Misalnya Nike Atau Adidas Seperti Itu Lalu Untuk Bagian Product Transaction Ini Cukup Banyak Fillable Karena Datanya Cukup Lengkap Untuk Kita Kirim Barang Sepatu Ini Nantinya Kepada Customer Kita Dan Disini Kita Juga Membuat Relasi Bahwa Untuk Meriksa Kira-kira Sepatunya Itu Yang Dibelih Apa Terus Pakai Kode Promonya Apa Dan Kalian Akan Melihat Bahwa Di Bagian Public Statik Disini Ada Generate Unique Transaksi ID Karena Setiap Transaksi Memiliki Kode Booking Yang Berbeda Nantinya Kita Tidak Menggunakan ID Transaksi Tapi Kita Menggunakan Kode Booking Transaksi Tersebut Nah Disini Kita Bikin Prefix Dulu Terserah Depannya Mau SS Mau Sepatu Atau Apa Itu Bebas Misalnya Sepatu Seperti Ini Depannya Oke Karena Dia Sepatu Store Berarti SS BWA Seperti Ini Nah Selanjutnya Dia Menggunakan Perulangan Do Kita Bikin Variable Random String Prefix Artinya Adalah SS BWA Ditambah Dengan Angka Random Misalnya 189 Seperti Ini Tapi Setelah Dia Mengenerate Dia Cek Juga Apakah Booking Transaksi ID Pada Table Product Transaction Dengan Value Ini Sudah Ada Atau Belum Kalau Misalnya Sudah Ada Dia Random Ulang Lagi Sampai Ketemu Belum Ada Baru Dia Dapat Disini Misalnya Yang Belum Ada SSB BWA 900 Misalnya Seperti Ini Belum Ada Nah Ini Yang Akan Digunakan Nanti Ketika Kita Membuat Data Transaksi Terbaru Oke Paham Ya Seperti Itu Jadi Begitulah Cara Kita Mengatur Mass Assignment Feelable Terus Juga Mengatur Assessor Untuk Bagian Data Slug Dan Mengatur Beberapa Relationship Seperti Ini Sehingga Nanti Kita Bisa Memberikan Experience Terbaik Kepada Pengguna Website Kita Untuk Membeli Sepatu Secara Online Oke People With Spirit Of Learning Begitulah Pembelajaran Untuk Kali Ini Jika Kalian Mengalami Sebuah Kendala Dalam Belajar Mari Kita Diskusi Langsung Pada Grup Yang Telah Saya Sediakan Untuk Kelas Ini Dan Apabila Kalian Belum Bergabung Pada Grup Diskusi Silahkan Menghubungi Pihak BWA Untuk Mengundang Kalian Kepada Grup Tersebut Dan Kita Bisa Mulai Berdiskusi Oke People With Spirit Of Learning Mari Kita Lanjutkan Pembelajarannya Halo People With Spirit Of Learning Sebelumnya Kita Telah Mengatur Relasi Dan Kita Sudah Memiliki Beberapa Table Terbaru Pada Database Kita Kali Ini Nah Untuk Mendapatkan Sebuah Cara Bagaimana Kita Bisa Menambahkan Data Kepada Setiap Table Kita Tidak Perlu Melakukan Secara Manual Misalnya Disini Kita Pilih Menu Insert Seperti Ini Oke Tidak Perlu Jadi Kita Akan Membangun Sebuah Fitur Yaitu Conten Management System Dimana Super Admin Dapat Melakukan Proses Editing Data Menambahkan Menghapus Dan Juga Sebagainya Jadi Seluruh Data Yang Kita Butuhkan Pada IRD Kali Ini Dapat Kita Modifikasi Dengan Mudah Nantinya Dan Biasanya Kalau Kita Bikin Sebuah CMS Atau Dashboard Itu Kita Akan Membutuhkan Waktu Yang Cukup Lama Misalnya Untuk Projek Sederhana Seperti Ini Kalau Dari Pengalaman Saya Kita Butuh Waktu 5 Sampai 10 Jam Ya Paling Cepat Itu 5 Jam Kalau Tidak Ada Bug Nah Untungnya Di Kelas Ini Kita Akan Menggunakan Yang Namanya Adalah Filamen Jadi Filamen Itu Sebuah Package Tambahan Yang Bisa Kita Gunakan Apabila Kita Menggunakan Sebuah Framework Laravel Jadi Disini Kita Bisa Membuat Sebuah Dashboard Yang Cukup Canggih Tapi Waktunya Yang Dibutuhkan Itu Tidak Begitu Lama Mungkin Kalau Untuk Pemula Butuh Waktu 1 Jam Tapi Untuk Yang Udah Expert Mungkin 30 Menit Itu Sudah Selesai Seperti Ini Ini Ada Contoh Sebuah Dashboard Yang Dibikin Menggunakan Filamen Jadi Datanya Berubah Terus Disini Ada Data Product Kita Bisa Menambahkan Data Product Dan Juga Sebagainya Tanpa Harus Menggunakan Coding Yang Cukup Sulit Jadi Kita Menggunakan Beberapa Komponen Yang Sudah Disediakan Oleh Filamen Jadi Misalnya Disini Kita Butuh Sebuah Text Editor Atau Rich Editor Nah Mereka Sudah Ada Seperti Ini Jadi Tinggal Dipanggil Coding Cukup Simple Hanya Seperti Ini Setelah Itu Kita Bisa Menambahkan Data Dengan Mudah Jadi Kita Tidak Perlu Noding Untuk Menyimpan Data Menghapus Data Kita Tidak Perlu Semuanya Sudah Ada Tinggal Kita Panggil Dengan Baik Aja Oleh Karena Itu Kita Perlu Membaca Dokumentasi Yang Telah Disediakan Oleh Filamen Disini Tapi Pertama Kita Perlu Install Dulu Jadi Seperti Biasa Menggunakan Composer Disini Kita Copy Aja Seperti Ini Lalu Kita Buka Terminal Kita Dan Kita Mulai Proses Instalasi Seperti Ini All right Jadi Disini Proses Instalasi Dilihat Seperti Ini Dan Kalau Kita Lihat Kita Juga Bisa Sekaligus Membuat Sebuah Pengguna Atau Biasa Disebut Dengan Data Super Admin Jadi Disini Kita Bikin Aja Kita Jalanin Commentnya Seperti Ini PHP Artisan Make Filamen User Nanti Kita Bikin Kita Perlu Mengisi Beberapa Data Disini Misalnya Admin Super Store Sepatustore Sepatustore Seperti Ini Lalu Emailnya Team Sepatustore Dotcom Lalu Masukin Password 9 Karakter Sekarang Kita Sudah Memiliki Sebuah Akun Super Admin Jadi Tinggal Kita Login Aja Disini Kita Coba Buka Lalu Login Kita Ganti Dulu Sepatustore Dotcom Lalu Kita Enter Dan Ini Adalah Halaman Dashboard Kita Cuman Berbeda Jauh Dengan Yang Ada Demo Disini Karena Kita Belum Modifikasi Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Jadi Nanti Akan Kita Modifikasi Sesuai Dengan ERD Disini Sehingga Kita Bisa Mengelola Data Data Tersebut Dengan Mudah Dan Projek Kita Bisa Selesai Dengan Baik Seperti Itu Gimana Cepat Kita Bikin Bikin Fitur Login Udah Ada Dashboard Nanti Tinggal Kita Bikin Resource Untuk Melakukan Proses Create Read Update Dan Delete Pada Setiap Data Yang Kita Miliki Oke Are you Ready Let's Get Started Oke People With Spirit Of Learning Begitulah Pembelajaran Untuk Kali Ini Jika Kalian Mengalami Sebuah Kendala Dalam Belajar Mari Kita Diskusi Langsung Pada Group Yang Telah Saya Sediakan Silahkan Menghubungi Pihak BWA Untuk Mengundang Kalian Kepada Group Tersebut Dan Kita Bisa Mulai Berdiskusi Oke People With Spirit Of Learning Mari Kita Lanjutkan Pembelajarannya Alright People With Spirit Of Learning Sebelumnya Kita Telah Berhasil Untuk Menginstall Filamen Dan Saat Ini Kita Baru Memiliki Satu Menu Saja Yaitu Adalah Dashboard Sedangkan Disini Kita Perlu Membuat Beberapa Menu Untuk Kita Dapat Mengelola Data Seperti Kategori Brands Dan Juga Sebagainya Well Oleh Karena Itu Di Filamen Kita Perlu Yang Namanya Adalah Membuat Sebuah Resource Dalam Mengatur Proses Scrut Nah Dalam Mengatur Proses Scrut Disini Kita Bisa Menggunakan Resource Jadi Disini Bisa Kita Copy Lalu Kita Balik Kepada Terminal Di Dalam VS Code Kita Dan Disini Kita Edit Dulu Sesuai Dengan Model Jadi Berdasarkan Dari Nama Model Yang Ingin 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 Kita Bikin Crude Misalnya Kategori Brand Su Terus Juga Ada Product Transaction Lalu Ada Promo Code Seperti Itu Jadi Disini Kita Bikin Dulu Kategori Kategori Seperti Ini Lalu Nanti Kita Bisa Masuk Kepada Su Disini Oke Kategori Udah Terus Kita Bikin Brand Dulu Aja Kita Bikin Brand Habis Brand Kita Bikin Untuk Sepatu Dan Sebenarnya Nggak Perlu Semuanya Dibikin Terutama Pada Bagian Su Foto Dan Su Size Ini Bisa Nggak Usah Kita Bikin Karena Nanti Bisa Kita Gabungkan Di Dalam Table Su Oke Tapi Kalau Brand Sama Kategoris Ini Perlu Dibikin Karena Nanti Kita Perlu Bikin Data Brand Sendiri Sehingga Kita Bisa Memilih Di Sini Tapi Kalau Relasinya Itu One To Many Seperti Satu Sepatu Dia Punya Lebih Dari Satu Foto Nggak Perlu Kita Bikin Nih Resourcenya Nanti Tinggal Kita Bikin Aja Langsung Sekaligus Di Dalam Resource Sepatu Nah Disini Brand Udah Sekarang Kita Masuk Kepada Proses Pembuatan Resource Sepatu Seperti Ini Oke Jadi disini Saya telah Membuat Beberapa Resource Ada Kategori Brand Sue Dan Sebagainya Sampai Product Transaction Ketika Kita Membuat Sebuah Resource Seperti Ini Maka Kita Akan Memiliki Beberapa File Nah Disini Bisa Kita Buka Aja Atau Kita Tekan Ctrl P Lalu Kita Ketik Aja Kategori Resource Seperti Ini Oke Nah Di dalam Satu Resource Akan Memiliki Satu Folder Juga Untuk Halaman Create Untuk Halaman Edit Dan Juga Untuk Halaman Disini Ada List Kategori Tapi Kita Bisa Fokus Terlebih Dahulu Kepada Bagian Kategori Resource Nah Disini Bisa Kita Klik Kanan Lalu Kita Close Others Sehingga Yang Dibuka Hanya Bagian Kategori Resource Nah Disini Banyak Sekali Codingan Yang Mungkin Belum Familiar Jadi Disini Kita Akan Belajar Sumber Jalan Nah Disini Ada Sebuah Method Yaitu Form Nah Method Ini Kita Gunakan Untuk Mengatur Sebuah Form Input Jadi Kalau Kita Ingin Mengelola Data Kategori Disini Nanti Input Apa Saja Nah Itu Perlu Kita Tulis Disini Menggunakan Sebuah Komponen Yang Telah Disediakan Oleh Filamen Contohnya Disini Adalah Text Input Ya Disini Kita Masuk Kepada Form Builder Disini Ada Text Input Nah Seperti Ini Jadi Memang Dokumentasinya Sudah Cukup Lengkap Kalau Kalian Ingin Baca Baca Seperti Itu Nah Disini Perlu Kita Design Bagaimana Formulir Kita Nantinya Terus Di bawah Ada Method Table Jadi Data Yang Sudah Kita Tambahkan Melalui Sebuah Formulir Disini Akan Kita Tampilkan Kita Kedalam Method Table Disini Ada Kolum Kira-kira Di Table Itu Kita Ingin Menampilkan Data Apa Saja Nanti Terus Ada Fitur Filter Kita Bisa Melakukan Filter Misalnya Disini Kita Ingin Menampilkan Data Sepatu Berdasarkan Kategori Apa Nah Itu Bisa Nanti Dilakukan Disini Terus Ada Action Disini Kita Mau Tambah Button Hapus Edit Atau View Itu Bisa Kita Tambahkan Disini Lalu Ada Buck Action Ini Biasanya Kalau Datanya Sudah Banyak Kita Bisa Pilih Lebih Dari Satu Lalu Bisa Kita Hapus Seperti Ini Oke Dan Disini Ada Get Relation Biasanya Nanti Kalau Kita Kebetulan Model Kategori Ini Punya Relasi Misalnya Kepada Table Lain Itu Kita Bisa Menggunakan Fitur Relation Manager Yang Telah Disediakan Oleh Filamen Jadi Nanti Disini Misalnya Satu Kategori Dia Punya Banyak Icon Atau Satu Kategori Dia Punya Banyak Deskripsi Beda Beda Bahasa Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Seperti Itu Itu Bisa Menggunakan Relation Manager Oke People With Spirit Of Learning Begitulah Pembelajaran Untuk Kali Ini Jika Kalian Mengalami Sebuah Kendala Dalam Belajar Mari Kita Diskusi Langsung Pada Grup Yang Telah Saya Sediakan Untuk Kelas Ini Dan Apabila Kalian Belum Bergabung Pada Grup Diskusi Silahkan Menghubungi Pihak BWA Untuk Mengundang Kalian Kepada Grup Tersebut Dan Kita Bisa Mulai Berdiskusi Oke People With Spirit Of Learning Mari Kita Lanjutkan Pembelajarannya All right People With Spirit Of Learning Pada kali ini Kita Akan Coba Latihan Untuk Membuat Sebuah Fitur Create Read Dan Update Delete Nah Di Sini Pertama Kita Ingin Menambahkan Data Baru Atau Mengedit Data Baru Oleh Karena Itu Kita Perlu Mendeklarasikan Dan Menggunakan Beberapa Komponen Yang Telah Disediakan Oleh Filamen Jadi Pertama Adalah Text Input Kita Kasih Input File Nya Itu Adalah Name Dengan Option Dia Required Artinya Nggak Boleh Kosong Dan Batas String Nya Itu Adalah 255 Nah Sedangkan Yang Bawah Ini Adalah File Upload Karena Kita Nanti Di Kategori Itu Ada Sebuah Foto Ya Kalau Kita Lihat Di Bagian Design Di Sini Nah Kita Lihat Disini Dia Ada Sebuah Foto Seperti Ini Jadi Ada Nama Ada Foto Sama Jumlah Sepatu Kalau Jumlah Sepatu Nanti Dinamis Berdasarkan Dari Relasi Kita Jadi Memang Tidak Usah Kita Tambahkan Disini Secara Manual Oke Nah Dia Menggunakan File Upload Terus Disini Dia Image Artinya Kalau Kita Menggunakan File Upload Itu Bukan Cuma Image Saja Nanti Kita Bisa PDF Bisa Format Lainnya Tapi Kali Ini Hanya Untuk Icon Oleh Karena Itu Kita Menggunakan Image Seperti Ini Dan Kalau Kita Sudah Mengatur Pada Bagian Formulir Nah Disini Kita Atur Pada Bagian Kolum Jadi Kolum Ini Nanti Kita Akan Memunculkan Data Yang Sudah Ditambahkan Di Bagian Formulir Nah Disini Sama Kita Menggunakan Tables Colum Text Column Terus Yang Ditampilkan Adalah Datanya Name Pada Table Kategori Terus Disini Ditambahkan Option Searchable Artinya Adalah Kita Bisa Membuat Fitur Pencarian Pada Table Tersebut Berdasarkan Dari Nama Misalnya Kategorinya Ada Seribu Nih Nggak Mungkin Kita Scroll Satu 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 Oleh Karena Itu Kita Menggunakan Searchable Terus Disini Ada Image Column Untuk Menampilkan Sebuah Foto Dari Icon Kategori Tersebut Disini Ada Option Circular Dia Fotonya Nanti Bisa Berbentuk Bulat Seperti Itu Jadi Cukup Seperti Ini Memang Jadi Jangan Kaget Untuk Bikin Fitur Crude Cukup Butuh Codingan Seperti Ini Kalau Nggak Percaya Bisa Kita Cobain Ini Kita Refresh Dulu Nanti Banyak Beberapa Menu Seperti Ini Mungkin Kalian Ingin Mengubah Icon Yang Ada Di Sebelah Kiri Kalian Bisa Mengunjungi Sebuah Website Yang Namanya Hero Icons Oke Seperti Ini Karena Kebetulan Filamen Ini Mereka Menggunakan Hero Icons Jadi Disini Misalnya Kita Cari Product Atau Misalnya Kategori Nah Seperti Ini Kita Bisa Copy Aja Namanya Tag Nah Disini Tinggal Kita Ganti Oke Kita Coba Refresh Oh Sorry Dia Tidak Menggunakan Stack Nah Udah Berubah Terus Misalnya Kalian Mau Ubah Menjadi Promocode Nah Promocode Mungkin Voucher Atau Promo Atau Disini Tiket Nah Seperti Ini Misalnya Ya Sebagai Contoh Aja Kalian Bisa Coba Explore Lagi Nanti Nah Disini Kita Bisa Ganti Dengan Tiket Lalu Kita Refresh Dia Akan Memiliki Sebuah Icon Yang Berbeda Seperti Ini Oke Jadi Silahkan Di Explore Kembali Alright Disini Kita Akan Coba Menambahkan Data Kategori Terbaru Jadi Tinggal Klik Bagian New Kategori Nah Disini Ada Nama Kategorinya Terus Ada Icon Nah Disini Ada Lifestyle Ada Running Sandal Dan Juga Gym Sebenernya Fotonya Ini Saya Dapatkan Dari Website Nike Jadi Beberapa Foto Ini Saya Dapatkan Dari Website Nike Disini Kalian Bisa Coba Kunjungi Nike Terus Kalian Simpan Aja Fotonya Saya Tidak Bisa Memberikan Aset Foto Ini Kenapa Karena Ini Ada Hak Ciptanya Jadi Disini Saya Terus Terang Kalau Kalian Butuh Foto Buat Belajar Bisa Menggunakan Foto Yang Disediakan Oleh Website Nike Jadi Kalian Cari Aja Disini Oke Kalau Ini Dia Berupa Icon Seperti Kelas Biasanya Itu Saya Pasti Kasih Asetnya Karena Itu Bebas Copyright Tapi Kalau Foto Foto Kayak Gini Ini Tidak Boleh Diberikan Kepada Orang Lain Karena Ada Copyright Tapi Saya Bisa Masih Tahu Dimana Downloadnya Biar Kalian Bisa Buat Belajar Oke Seperti Ini Ya Jadi Silahkan Di Download Aja Untuk Kategori Kalian Nah Sekarang Di Bagian Sini Kita Misalnya Mau Tambahkan Data Lifestyle Nah Disini Kan Kalau Kita Lihat Di Bagian Design Lifestyle Itu Fotonya Yang Seperti Ini Yang Hijau Jadi Disini Bisa Kita Kasih Seperti Ini Oke Nah Sekarang Kita Coba Create Nah Sudah Berhasil Jadi Kalau Kita Buka Kategoris Disini Belum Muncul Fotonya Kenapa Pertama Pastikan Pada File INV Kalian Disini Dia URL Sama Dengan URL Kita Disini Tanpa Admin Jadi Hanya Segini Saja Nah Kedua Kita Harus Menghubungkan Projek Kita Dengan Storage Jadi PHP Artisan Storage Link Ini Harus Dijalankan Dulu Biar Mereka Mempublikasi Seperti ini Dihubungkan Lalu Setelah itu Kita Refresh Sekarang Sudah Ada Fotonya Dan Kalau Pakai Filamen Ini Bisa Kita Ubah Ubah Mau Dark Mode Atau Light Seperti ini Kalau kita Edit Juga Bisa Lifestyle Kita Save Changes Lalu Kita Masuk Ke Kategoris Dia Berubah Gimana Jadi Lebih mudah Untuk Bikin Fitur Crude Sederhana Seperti ini Menggunakan Filamen Tapi Ini Masih Sederhana Nanti Kalau kita Masuk Kepada Bagian Product Transaction Itu Lebih Kompleks Lagi Logiknya Menggunakan Live Wire Seperti itu Jadi Teman-teman Bakalan Bisa Banyak Belajar Nanti Oke Untuk Kategori Sudah Dan Sebenarnya Ilmu Yang Bagian Kategori Ini Bisa Kita Implementasikan Juga Kepada Bagian Brands Karena Kalau kita Lihat Datanya Hampir Hampir Mirip Seperti Ini Jadi Kalian Bisa Coba Terlebih Dahulu Sebelum Mengikuti Tutorial Selanjutnya Gimana Kalian Tertantang Enggak Tapi Kalau Kalian Takut Salah Atau Apa It's Oke Nanti Kita Bisa Belajar Bareng Setelah Video Ini Oke Oke People with Spirit of Learning Begitulah Pembelajaran Untuk Kali Ini Jika Kalian Mengalami Sebuah Kendala Dalam Belajar Mari Kita Diskusi Langsung Pada Grup Yang Telah Saya Sediakan Untuk Kelas Ini Dan Apabila Kalian Belum Bergabung Pada Grup Diskusi Silahkan Menghubungi Pihak BWA Untuk Mengundang Kalian Kepada Grup Tersebut Dan Kita Bisa Mulai Berdiskusi Oke People with Spirit of Learning Mari Kita Lanjutkan Pembelajarannya Alright People with Spirit of Learning Pada Kali Ini Kita Akan Lanjutkan Untuk Mengerjakan Pada Bagian Brands Jadi Disini Sama Saja Kita Bisa Menggunakan Tepat Pada Bagian Kategori Tinggal Kita Copy Aja Seperti Ini Lalu Kita Masuk Kepada Brand Resource Dan Disini Diubah Menjadi Logo Bukan Icon Karena Setiap Brand Memiliki Sebuah Logo Nah Setelah Itu Disini Kita Atur Juga Dia Memiliki Sebuah Name Seperti Ini Lalu Sekarang Kita Tinggal Atur Pada Bagian Table Sehingga Nanti Datanya Bisa Muncul Nah Sama Disini Diganti Juga Menjadi Logo Tapi Disini Saya Tidak Ingin Menggunakan Circular Jadi Dihapus Saja Dan Tidak Lupa Menggunakan Koma Disini Oke Sekarang Kita Coba Aja Kita Tambahin Misalnya Adalah Nike Terus Disini Saya Sudah Memiliki Logo Nike Jadi Buat Kalian Yang Butuh Logo Nike Kalian Bisa Mengunjungi Sebuah Website Yang Namanya World Vector Logo Seperti Ini Atau Mungkin Ngambil Dari Website Nike Langsung Kalau Disini Dia Punya Copyright Jadi Tidak Bisa Disebar Luaskan Tanpa Persetujuan Dari Nike Karena Disini Kita Sebagai Bahan Belajar Kalian Bisa Menggunakan Dari Website World Vector Logo Karena Banyak Sekali Desainer Dan Developer Yang Menggunakan Beberapa Logo Disini Jadi Cukup Aman Sebagai Bahan Pembelajaran Oke Nah Disini Setelah Itu Kita Create Aja Sudah Berhasil Kalau Kita Masuk Kepada Brand Kita Sudah Memiliki Sebuah Logo Nike Dan Kalau Kalian Butuh Logo Lainnya Misalnya Seperti Adidas Itu Semua Ada Disini Terus Misalnya Apalagi Sepatu Meriknya Skecher 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 Ada 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 Disini Berarti Tanpa T Terus Misalnya Kalian Butuh Sepatu Lagi Villa Nah Itu Banyak Logo Disini Jadi Silahkan Di Download Aja Satu Satu Terus Bisa Digunakan Sebagai Bahan Pembelajaran Kali Ini Jadi Tinggal Pilih Salah Satu Logo Disini Lalu Kalian Download Aja Seperti Itu Oke Well Disini Kita Coba Tambahkan Satu Lagi Yaitu Adidas Seperti Ini Tinggal Di Download Terus Diubah Aja Ke Format PNG Lalu Setelah Itu Bisa Kita Gunakan Disini Oke Ada Nike Ada Adidas Dan Ini Bisa Kita Cari Nike Seperti Ini Atau Misalnya Kita Cari Villa Dia Kosong Atau Adidas Dia Ada Ya Karena Kita Sudah Menggunakan Fitur Searchable Sebelumnya Begitu Juga Untuk Data Bagian Kategori Jadi Untuk Kategori Ini Silahkan Dilengkapi Dulu Sehingga Disini Kita Memiliki Beberapa Data Kategori Jadi Disini Ada Lifestyle Ada Running Gym Sandals Ya Itu Dilengkapi Satu-satu Misalnya Disini Kita Tambahkan Gym Lalu Untuk Bagian Gym Dia Itu Fotonya Yang Biru Ya Seperti Itu Ini Saya Ganti Running Dulu Running Terus Habis Itu Ada Gym Nah Untuk Hapus Background Seperti Ini Kalian Bisa Menggunakan AI Disini Adalah Namanya Photo Room Kalian Buka Nanti Kalian Bisa Hapus Background Oke Seperti Itu Jadi Kalian Bisa Banyak Belajarlah Di Kelas Ini Gak Cuma Noding Doang Tapi Memanfaatkan Beberapa Resource Lainnya Terus Ada Sandal Yang Terakhir Ada Sandal Sandal Itu Pakai S Gak S Gak Gak Usah Sandal Seperti Ini Di Kategori Kita Sudah Memiliki Banyak Kategori Jadi Bisa Kita Cari Seperti Ini Ada Sandal Ada X X Gak Ada Seperti Ini Oke Untuk Bagian Brands Dan Kategori Sudah Selesai Nanti Kita Bisa Masuk Kepada Bagian Sepatu Oke People with Spirit of Learning Begitulah Pembelajaran Untuk Kali Ini Jika Kalian Mengalami Sebuah Kendala Dalam Belajar Mari Kita Diskusi Langsung Pada Grup Yang Telah Saya Sediakan Untuk Kelas Ini Dan Apabila Kalian Belum Bergabung Pada Grup Diskusi Silahkan Menghubungi Pihak BWA Untuk Mengundang Kalian Kepada Grup Tersebut Dan Kita Bisa Mulai Berdiskusi Oke People with Spirit of Learning Mari Kita Lanjutkan Pembelajarannya Oke People with Spirit of Learning Pada Kali Ini Kita Akan Lanjutkan Kepada Bagian Data Sepatu Disini Kalau Kita Klik Dia Masih Kosong Jadi Harus Kita Tambahkan Terlebih Dahulu Sehingga Kita Bisa Menambahkan Data Sepatu Yang Dibutuhkan Nah Disini Kita Bisa Masuk Kepada Sew Resources Oke Terus Disini Bisa Kita Bikin Seperti Ini Jadi Field Set Ini Adalah Sebuah Section Nanti Kita Bagi Dua Ada Details Ada Additional Jadi Biar Lebih Fokus Lagi Ketika Admin Ingin Menambahkan Data Tersebut Nah Disini Ada Yang Bagian Details Jadi Harus Di Import Dulu Yang Filaments Form Components Jadi Disini Di Import Seperti Ini Lalu Skemanya Sama Seperti Tadi Ada Text Ada File Upload Nanti Saya Akan Bahas Tentang Repeater Tapi Sebelum Itu Di Bagian File Set Ini Disini Bisa Kita Bikin Satu Lagi Untuk Data Additional Seperti Ini Ada About Ada Select Option Ada Select Option Seperti Ini Oke Saya Mau Jelasin Yang Bagian Repeater Disini Ada Fotos Jadi Kalau Kita Lihat Model Sepatu Disini Kita Memiliki Relasi Fotos Artinya Satu Sepatu Memiliki Lebih Dari Satu Foto Seperti Itu Oleh Karena Itu Disini Kita Menggunakan Relationship Yaitu Adalah Foto Oke Dan Komponen Repeater Ini Adalah Komponen Yang Digunakan Untuk Membuat Data Secara Berulang Sangat Cocok Sekali Apabila Kita Memiliki Data Lebih Dari Satu Kita Ingin Menambahkan Seperti Ini Oke Ini Kalau Bikin Sendiri Cukup Lama Karena Kita Menggunakan Komponen Filamen Itu Jadi Lebih Cepet Seperti Ini Nah Yang Di Repeater Adalah Dia Membukus Sebuah Field Namanya File Upload Yaitu Foto Seperti Ini Nah Foto Ini Foto Ini Adalah Sebuah Field Yang Ada Di Dalam Model Su Foto Yaitu Adalah Ini Oke Paham Jadi Pertama Dia Bikin Repeater Kedua Dia Mengatur Relationship Menggunakan ORM Relationship Pada Model Sepatu Lalu Yang Ketiga Setelah Itu Dia Memberikan Nama Bahwa Fieldnya Adalah Sebuah Foto Seperti Ini Jadi Cukup Mudah Sekali Untuk Menerapkan Sebuah Bisnis Logik Yang Membutuhkan Satu Data Sepatu Itu Membutuhkan Lebih Banyak Foto Ukuran Dan Juga Sebagainya Nanti Oke Selanjutnya Ini Sama Juga Repeater Karena Satu Sepatu Punya Banyak Ukuran Jadi Kita Menyimpan Beberapa Ukuran Tersebut Lalu Disini Ada Field Set Lagi Untuk Additional Jadi Seperti Yang Saya Bilang Disini Ada Details Lalu Ada Additional Jadi Terpisah Biar Pengguna Bisa Lebih Fokus Mengisi Data Details Terlebih Dahulu Sebelum Masuk Kepada Secondary Disini Nah Disini Ada Text Area Seperti Ini Dia Lebih Besar Dibandingkan Text Input Kan Dia Lebih Kecil Seperti Ini Tapi Kalau Text Area Lebih Besar Dan Juga Bisa Dibesarin Seperti Ini Oke Terus Ada Select Option Untuk Memberikan Sebuah Value Apakah Sepatunya Popular Atau Tidak Jadi Kita Menggunakan Bolehan Untuk Value True Tapi Disini Untuk Text Popular Seperti Ini Selanjutnya Disini Ada Relationships Kategori Jadi Kalian Ingat Bahwa Satu data Sepatu Memiliki Sebuah Hubungan Kepada Table Kategori Dan Juga Table Brand Seperti Ini Oleh karena Itu Kita perlu Menampilkan Seluruh Data Kategori Dan Juga Data Brand Kepada Halaman Disini Sehingga Kita bisa Milih Kira-kira Dia Kategorinya Apa Seperti Ini Ini Bisa Bisa Dicari Juga Seperti Ini Begitu Juga Dengan Brand Nah Itu Karena Kita Menggunakan Fitur Searchable Dan Juga Preload Disini Kita Hubungkan Dengan Relationship Kategori Pada Model Sepatu Disini Ada Brand Ada Kategori Seperti Ini Jadi Harus Ada Dulu Dari Awal Baru Kita Bisa Menggunakan Fitur Filamin Seperti Ini Oke Semuanya Sudah Selesai Nanti Kita Bisa Tambahkan Data Sepatu Pada Halaman Crude Sepatu Tapi Sebelum Itu Disini Ada Yang Perlu Kita Atur Yaitu Pada Bagian Table Apabila Datanya Sudah Kita Tambahkan Disini Kita Menampilkan Nama Sepatunya Terus Kategorinya Apa Nah Disini Kita Menggunakan Titik Atau Disebut Dengan Dot Notation Artinya Adalah Kita Ingin Memunculkan Field Nama Di Dalam Table Kategori Yang Berhubungan Dengan Record Data Sepatu Kali Ini Jadi Disini Kita Nampilin Thumbnail Terus Kita Bikin Icon Column Untuk Menandakan Apakah Sepatunya Itu Popular Atau Tidak Jadi Menggunakan Komponen Dari Filamen Nah Selanjutnya Disini Ada yang Menarik Yaitu Adalah Filters Kita Bisa Membuat Menambahkan Sebuah Fitur Filter Seperti Ini Jadi Harus Di Import Dulu Di Import Disini Nah Disini Selanjutnya Kita Bisa Menggunakan Relationship Kategori Jadi Kita Bisa Memfilter Kira-kira Sepatu Apa Saja Yang Ingin Kita Tampilkan Pada Halaman Table Disini Nanti Berdasarkan Dari Kategori Seperti Ini Oke Kalau Kalian Ingin Menambahkan Berdasarkan Dengan Brand Itu Juga Boleh Ya Disini Tinggal Ganti Saja Kategorinya Menjadi Brand Lalu Kita Refresh Dia Ada Dua Filter Misalnya Kalian Mau Cari Kategori Gym Brand Adidas Nah Itu Muncul Semua Inilah Enaknya Menggunakan Filamen Jadi Lebih Canggih Dashboard Oke Oke Guys Jadi Disini Kita Coba Lakukan QA Fiturnya Sudah Kita Bikin Tinggal Kita Coba Tambahkan Pertama Untuk Di Bagian Sini Kita Tambahkan Foto Dulu Saya Dapat Dari Website Nike Kalian Bisa Ambil Juga Dari Website Nike Seperti Ini Kita Coba Tambahkan Terus Di Bagian Foto Disini Kita Butuh Empat Lagi Oke Seperti Ini Jadi Bisa Kita Tambahkan Satu Persatu Contohnya Seperti Ini Terus Di Bagian Sini Kita Tambahkan Lagi Lalu Disini Kita Tambahkan Juga Dan Disini Adalah Foto Terakhir Oke Untuk Text Lainnya Kalian Bisa Ngikutin Punya Saya Disini Saya Sudah Memiliki Untuk Kontennya Seperti Ini Oke Terus Untuk Harganya Mungkin Kita Kasih 3 250 Ya Oke Seperti Ini Dan Selanjutnya Ukurannya Disini Bisa Kita Tambahkan Setidaknya Ada 3 Ukuran Ya Menggunakan Ukuran Eropa Seperti Ini 40 42 45 Sebagai Contoh Ya Disini Ada 40 EU 40 Terus EU 42 Lalu EU Misalnya Disini 50 Oke Nah Disini Kita Kasih Spasi Seperti Ini Nah Selanjutnya Kita Akan Menambahkan Sebuah Deskripsi Dari Data Sepatu Tersebut Lalu Kita Bikin Dia Popular Terus Disini Dia Adalah Sepatu Lari Running Brandnya Adalah Nike Kita Kasih Stocknya Mungkin Sekarang 5 Dulu Oke Kita Create Jadi Sebenarnya Stock ini Bukan Stock Asli Misalnya Di gudang Ada 100 Tapi Ditulis 5 Kenapa Karena Untuk Mencegah Satu Orang Membeli 100 Seperti Itu Jadi Dibatasin 5 Biasanya Para Penjual Sepatu Atau Barang Lainnya Seperti Itu Untuk Ngebatasin Aja Kalau Pembeli Cuma Boleh Beli 5 Sepatu Dalam Satu Transaksi Seperti Itu Nah Disini Sudah Ada Datanya Sudah Berhasil Dibikin Menjadi Seperti Ini Oke People with Spirit of Learning Begitulah Pembelajaran Untuk Kali Ini Jika Kalian Mengalami Sebuah Kendala Dalam Belajar Mari Kita Diskusi Langsung Pada Group Yang Telah Saya Sediakan Untuk Kelas Ini Dan Apabila Kalian Belum Bergabung Pada Group Diskusi Silahkan Menghubungi Pihak BWA Untuk Mengundang Kalian Kepada Group Tersebut Dan Kita Bisa Mulai Berdiskusi Oke People with Spirit of Learning Mari Kita Lanjutkan Pembelajarannya Alright People with Spirit of Learning Jadi Pada Kali Ini Kita Akan Menambahkan Fitur Product Transaction Walaupun Nanti Kita Transaksinya Itu Dari Halaman Depan Bukan Dari Halaman Admin Tapi Disini Tetap Perlu Kita Bikin Misalnya Nanti Kalau Secara Emergensi Kita Harus Membuat Transaksi Dari Halaman Admin Atau Mungkin Nanti Ketika Kita Ingin Menyetujui Sebuah Transaksi Yang Masuk Dari Halaman Depan Kepada Halaman Admin Sehingga Bisa Kita Approve Transaksinya Bisa Kita Periksa Secara Lebih Detail Nah Disini Kita Akan Membuka Terlebih Dahulu Untuk Halaman Yaitu Adalah Product Transaction Seperti Ini Alright Jadi Komponen Yaitu Adalah Wizard Seperti Ini Oke Jadi Silahkan Ditulis Dulu Seperti Ini Jadi Wizard Seperti Langkah Perlangkah Step By Step Di Filamen Itu Mereka Sudah Menyediakan Berarti Nanti Ada Beberapa Step Ada Tiga Step Misalnya Untuk Yang Step Pertama Ini Kita Akan Fokus Kepada Bagian Product Dan Juga Price Ngebahas Tentang Mengisi Tentang Product Dan Juga Price Yang Dibeli Oke Seperti Ini Jadi Kita Bikin Form Komponen Wizard Lalu Ada Komponen Step Ini Adalah Judulnya Misalnya Kita Milih Product Dan Juga Harganya Berapa Lalu Kita Buka Skema Seperti Ini Dan Disini Perlu Kita Import Untuk Bagian Grid Dari Komponen Disini Di Import Oke Selanjutnya Grid Ini Adalah Membantu Kita Untuk Membagi Dua Sebelah Kiri Dan Juga Sebelah Kanan Kita Harus Membuat Menggunakan Grid Dan Skema Jadi Skema Dalam Skema Dalam Skema Seperti Itu Jadi Kapanpun Ketika Kita Membuat Menggunakan Pembungkus Seperti Grid Ini Harus Diisi Dengan Skema Seperti Ini Oke Dan Selanjutnya Di Dalam Grid Ini Product And Price Pertama Kita Akan Membuat Sebuah Input Yaitu Adalah Untuk Memilih Sepatu Mana Yang Dibeli Oleh Customer Makanya Disini Kita Menggunakan Select Option Terus Disini Su ID Karena Di Table Product Transaction Ada Su ID Sehingga Kita Bisa Tahu Lebih Detail Sekira Kira Sepatu Mana Yang Dibeli Oleh Pengguna Nantinya Nah Oleh Karena Itu Kita Menggunakan Relationship Sepatu Jadi Kalau Kita Lihat Pada Model Product Transaction Disini Ada Su ID Terus Juga Ada Relationship Seperti Ini Oke Nah Disini Setelah Itu Kita Akan Menggunakan Fitur Disini Kita Ganti Live Jadi Jadi Kalau Reactive Itu Di Filamen Kedua Sekarang Kita Menggunakan Filamen Tiga Mereka Menggunakan Live Seperti Ini Jadi Kita Akan Menggunakan Fitur Live Dan Juga After State Update Dan After State Hydrate Fungsinya Apa Fungsinya Adalah Untuk Membuat Inputan Ini Dan Beserta Dengan Inputan Lainnya Menjadi Lebih Interaktif Contohnya Begini Pertama Kita Milih Sepatu Dulu Kan Setelah Milih Sepatu Nah Disini Kita Tambahin After State Update Maksudnya Adalah Setelah Yang tadinya Kosong Ada Value Atau Statenya Berubah So Id Ini Disebut Dengan State Seperti Itu Ketika Statenya Berubah Yang tadinya Kosong Misalnya Ada Sepatu Disini Datanya Menjadi Satu Kan Id Satu Setelah Berubah Dia Dipanggil Diatur Pertama Kita Bikin Variable Sepatu Terus Disini Kita Import Aja Model Sepatu Kita Cari Statenya Berdasarkan Dari Id Ini Yaitu Adalah Id Satu Lalu Kita Bikin Variable Price Untuk Mendapatkan Berapa Harga Sepatu Yang Dipilih Saat Ini Oleh Kita Nah Setelah Itu Kita Atur Variable Quantity Untuk Secara Awal Quantity Itu Pasti Satu Dia Antara Mendapatkan Dari Quantity Input Disini Input Field Quantity Gate Karena Disini Menggunakan Sebuah After State Kita Ngeset Ngeset Sebuah Quantity Nah Disini Kita Dapetin Gate Quantity Dari Input Field Disini Kalau Quantity Masih Kosong Berarti Disi Satu Aja Quantity Baru Subtotal Amount Adalah Harga Sepatu Dikali Satu Tapi Nanti Ini Akan Berubah Apabila Kita Menambahkan Quantity Nanti Ya Akan Saya Tunjukkan Nah Kalau Misalnya Sudah Kita Jalan Ini Bisnis Logik Disini Kita Set Untuk Price Ini Kita Simpan Kita Simpan Di Dalaman Halaman Ini Ada Variable Namanya Adalah Price Dengan Value Yaitu Price Disini Terus Kita Set Subtotal Amount Dengan Value Subtotal Amount Jadi Kenapa Kita Perlu Set Seperti Ini Agar Kita Bisa Menggunakan Variable Ini Di Beberapa Inputan Lainnya Yang Memang Ada Korelasinya Seperti Itu Terus Disini Kita Bikin Variable Discount Get Discount Amount Artinya Adalah Kita Mendapatkan Value Dari Field Discount Amount Disini Tapi Kalau Masih Kosong Berarti Diisi Kosong Saja Lalu Grain Total Amount Itu Adalah Subtotal Amount Dari Sini Dikurang Dengan Discount Misalnya Discount Disini Rp50.000 Berarti Rp200.000 Dikurang Rp50.000 Grain Total Adalah Rp150.000 Itu Yang Harus Dibayar Oleh Customer Seperti Itu Jadi Kita Perlu Simpan Juga Si Grain Total Amount Ini Menggunakan Variable Grain Total Amount Jadi Disini Kalau Kita Lihat Grain Total Amount Dia Value Itu Adalah Grain Total Amount Seperti Ini Yaitu Rp150.000 Seperti Itu Nah Yang Terakhir Adalah Kita Membuat Variable Size Jadi Setiap Sepatu Ukurannya Beda Beda Paham Setiap Sepatu Ukurannya Beda Jadi Disini Kita Bikin Variable Size Oke Kita Ambil Dari Disini Kalau Data Sepatunya Ada Terus Apa Saja Yang Diambil Valuenya Yaitu Adalah Su Terus Masuk Relasi Size Karena Sepatu Kita Di Model Sepatu Kita Punya Relasi Size Kayak Gini Jadi Diambil Semua ID Sama Size Dan Dijadikan Kebentuk Array Tapi Kalau Kosong Dia Akan Menjadi Array Kosong Seperti Ini Nah Kenapa Kita Perlu Melakukan Ini Agar Ketika Nanti Kita Setelah Memilih Jenis Sepatu Yang Akan Ditambahkan Kepada Table Transaksi Itu Pada Inputan Size Disini Dia Akan Menampilkan Beberapa Opsi Dari Ukuran Sepatu Tersebut Karena Beda Sepatu Beda Ukuran Tentunya Seperti Itu Oke Kita Balik Lagi Ke Atas Jadi Ada State Updated Ada State Hydrated Kalau State Hydrated Ini Digunakan Apabila Inputannya Itu Awalnya Adalah Sorry Ada Isinya Ada Valuenya Kalau Di Awal Bikin Transaksi Barukan Kita Belum Milih Sepatu Artinya Kosong Makanya Ini Yang Dijalankan Tapi Begitu Ada Isinya Misalnya Kita Ngedit Data Transaksi Yang Udah Ada Datanya Disini Misalnya Udah Ada Angkanya Misalnya Angka 3 Sepatunya Air Jordan Nah Yang Dijalankan Ini Buat Nisi Apa Buat Nisi Inputan Su Size Biar Tidak Kosong Jadi Misalnya Customer Beli Dengan ID Sepatunya Itu adalah 3 Air Jordan Sebagai Contoh Terus Disini Bisa Ngecek Ukuran Yang dibeli Itu yang Mana Nah Kita Bikin Sebuah Select Option Lagi Disini Dengan Value Itu Didapatkan Dari Dua Cara Pertama Dari Data Yang Kosong Yang Tadi Kita Ngambil Ukuran Sepatunya Apa Saja Yang Kedua Disini Dari Data Yang Sudah Ada Misalnya Mengedit Data Transaksi Nanti Akan Saya Tunjukkan Biar Kelihatan Bedanya Nah Disini Kita Bikin Select Option Dengan Field Itu adalah Su Size Terus Labelnya Ukuran Sepatula Seperti Ini Lalu Di Select Option Itu Ada Options Ya Ada List Pilihan Menu Nah Itu Menunya Dari Mana Dari Ini Variable Size Get Su Size Yang Udah Diatur Disini Seperti Ini Oke Nah Terus Disini Kita Return Apakah Dia Array Karena Hanya Bisa Array Untuk Mengisi Value Dari Option Select Option Disini Oke Kalau Misalnya Dia bukan Array Nah Disini Dia Dijadikan Array Kosong Seperti Ini Walaupun Datanya Ada Dia Tidak Akan Ditampilkan Karena Bukan Array Misalnya Seperti Itu Oke Untuk Reactive Diganti Live Aja Karena Ada Update Saya baru Baca Baca Lagi Oke Seperti Ini Lalu Disini Ada Quantity Quantity Itu Adalah Ketika Kita Beli Sepatu Kita Perlu Mengisi Quantity Misalnya Ada 3 Sepatu Atau 5 Sepatu Ingin Kita Beli Nah Disini Kita Bikin Sebuah Text Input Quantity Tapi Dia Menggunakan Optionnya Adalah Numeric Artinya Number Kita Kasih Prefix Di Sebelah Kiri Yaitu Quantity Seperti Ini Nah Setelah Quantity Ini Di Update Misalnya Dari Angka 1 Menjadi Angka 2 Nah Dia Akan Mengubah Data Harga Lagi Ya Yang Awalnya Disini Kita Data Harganya Itu Hanya Produk Harga Produk Dikali Quantity 1 Disini Kalau Quantity 3 Dia Bakal Berubah Lagi Seperti Itu Ya Logiknya Sama Dengan Yang Di Atas Yang Disini Cuman Kita Perlu Pastikan Bahwa Harganya Harus Berubah Lagi Setiap Quantity Ditambahkan Atau Dikurangi Seperti Itu Jadi Ketika Kalian Ingin Menggunakan Fitur Seperti Ini Kalian Harus Menambahkan Callable Gate Dan Callable Set Kalau Gate Ini Untung Mendapatkan Sebuah Variable Yang Udah Diatur Dimanapun Di File Ini Mengatur Variable Price Kita Gate Tapi Kalau Callable Set Ini Untuk Meng-set Sebuah Variable Yang Nantinya Dapat Diakses Oleh Inputan Field Lainnya Misalnya Selain Itu Juga Bisa Mengatur Value Inputan Field Lainnya Misalnya Disini Kita Menggunakan Variable Set Kita Mengatur Bahwa Inputan Subtotal Amount Valuenya Itu Adalah Berdasarkan Dari Kalkulasi Disini Seperti Itu Oke Selanjutnya Disini Kita Memiliki Sebuah Kode Promo Jadi Select Make Promo Code ID Jadi Maksudnya Adalah Setiap Transaksi Itu Kita Menyimpan Sebuah ID Dari Kode Promo Yang Kita Miliki Pada Website Kita Nah Kalau Misalnya Mereka Tidak Menggunakan Kode Promo Itu Dapat Dikosongin Aja Atau Nullable Di awal Kita Atur Itu Dia Nullable Pada File Migration Nah Disini Sama Ya Reaktifnya Diganti Live Nah Disini Kita Menggunakan Relationship Promo Code Pada Model Product Transaction Dimana Kita Bisa Mencari Kode Promo Yang Tersedia Lalu Sama Kita Menggunakan After State Update Jadi Ketika Kode Promo Dipilih Disini Kita Import Dulu Modelnya Oke Jadi Harus Di Import Dulu Disini Ada Modelnya Yang Perlu Di Import Seperti Ini Jadi Ketika Kode Promo Dipilih Pertama Kita Mendapatkan Angka Yang Sekarang Ya Jadi Subtotal Amount Itu Didapatkan Dari Get Subtotal Amount Yang Sudah Diatur Oleh Su ID Sebelumnya Atau Bahkan Oleh Quantity Jadi Mendapatkan Harga Paling Terakhirlah Ya Harga Sepatu Dikali Dengan Quantity Seperti Itu Terus Kita Cek Ada Nggak Kode Promo Dari ID Misalnya ID Nya Satu Dengan Kode Promo Belanja Seperti Ini Ada Nggak Di Database Kalau Ada Oke Kita Jalanin Aja Discount Kita Jalanin Discount Sama Dengan Kode Promo Terus Disini Kita Dapatkan Berapa Jumlahnya Karena Pada Bagian Promo Code Kita Memiliki Field Jumlah Discount Berapa Apakah 50.000 Atau 100.000 Tapi Kalau Nggak ada Jumlahnya Dia akan Berubah Menjadi Kosong Seperti Ini Oke Dan Selanjutnya Disini Kita Set Discount Amount Selanjutnya Yaitu Valuenya Adalah Discount Jadi Kode Promo Misalnya 50.000 Berarti Disini Nanti Valuenya Adalah 50.000 Discount Tapi Kalau Misalnya Nggak ada Kode Promo Jadi Kosong Seperti Ini Oke Nah Selanjutnya Disini Seperti Biasa Kalkulasi Lagi Jadi Grand Total Dikalkulasi Kalau Ada Kode Promo 50.000 Disini Berarti Grand Total Misalnya 300.000 Dikurang 50.000 Nah Diatur Lagi Jadi Semuanya Benar-benar Menjadi Lebih Interaktif Nah Apakah Ini Bisa Dicoba Bisa Ya Disini Kita Refresh Aja Kita Lihat Kita Kan Baru Punya Satu Sepatu Ya Nah Ketika Dipilih Seperti Ini Harganya Berisi Diisi Secara Otomatis Lalu Ukurannya Juga Seperti Ini Kuantiti Kan Dasarnya Satu Ya Kalau Kita Ubah Dua Dia Berubah Harganya Kalau Tiga Dia Juga Berubah Kalau Kita Pakai Kode Promo Nanti Akan Berkurang Harganya Seperti Itu Untuk Sekarang Kita Belum Ada Kode Promo Jadi Nanti Bisa Kita Uji Coba Lagi Ketika Kita Sudah Memiliki All right Jadi Untuk Langkah Pertama Disini Sudah Selesai Jadi Kita Bisa Bikin Step Lainnya Disini Kan Kita Sudah Punya Step Product And Price Setelah Di Bagian Sini Kita Harus Tambahkan Step Lainnya Kita Harus Rapin Dulu Oke Nah Disini Kita Bikin Step Baru Jadi Step Baru Itu Adalah Untuk Mengisi Data Customer Oke Nah Perlu Kita Bikin Stepnya Adalah Customer Information Ya Ini Dasar Aja Sih Yang Udah Kita Pelajari Sebelumnya Pada Ketika Kita Bikin Resource Untuk Sepatu Jadi Hanya Dasar Seperti Ini Memang Untuk Video Kali Ini Lebih Panjang Saya Menjelaskan Di Bagian Sini Ya Karena Memang Cukup Sedikit Tricky Dan Butuh Ketelitian Yang Cukup Fokus Sekali Sehingga Bisa Mendapatkan Inti Dari After State Updated After State Hydrated Dan Juga Sebagainya Yang Ada Disini Sehingga Inputannya Menjadi Lebih Interaktif Seperti Itu Tapi Kalau Yang Bagian Customer Information Ya Cuma Seperti Ini Ya Sangat Basic Sekali Tidak Begitu Sulit Oke Jadi Silahkan Ditulis Seperti Ini Lalu Selanjutnya Step Yang Ketiga Adalah Payment Information Ini Juga Sebenarnya Masih Cukup Dasar Ya Gak Sesulit Di Awal Nah Disini Kita Membuat Sebuah Step Untuk Mengisi Bukti Pembayaran Jadi Toggle Buttons Di Import Dulu Aja Seperti Ini Ada Toggle Buttons Di Import Oke Nah Selanjutnya Adalah Di Dalam Step Ini Kita Bikin Di Dalam Step Ini Kita Bikin Pertama Text Input Booking Transaksi ID Walaupun Nanti Disini Kita Harus Import Secara Kita Harus Bikin Atau Generate Secara Otomatis Tapi Gak Apa Disini Kita Sediakan Dulu Untuk Bikin Secara Manual Terus Ada Sebuah Validasi Apakah Sudah Bayar Atau Belum Menggunakan Toggle Button Seperti Ini Dengan Tipe Datanya Adalah Bolehan True Or False Oke Terus Menggunakan Icon Hero Icon Yang Sudah Saya Tunjukkan Sebelumnya Lalu Disini Kita Ada File Upload Seperti Biasa Untuk Upload Foto Tapi Disini Kita Untuk Upload Bukti Pembayaran Seperti Ini Oke Nah Jadi Sekarang Bisa Kita Refresh Sekarang Kita Sudah Punya Tiga Step Seperti Ini Tapi Disini Kayaknya Terlalu Kecil Jadi Harus Kita Perbesar Nah Untuk Perbesarnya Itu Kita Bisa Scroll Ke Bawah Terus Disini Kita Tambahin Seperti Ini Oke Jadi Sebelum Titik Komah Terakhir Jadi Pas Di Bagian Option Dari Wizard Karena Ini Adalah Bagian Option Dari Wizard Kita Refresh Sehingga Lebih Lebih Lebar Seperti Ini Oke Nah Gimana Kalian Mau coba Dulu Boleh Kita Pilih Sepatunya Terus Disini Kita Pilih Ukuran Misalnya Kita Beli Tiga Karena Kode Promo Tidak Ada Jadi Dikosongin Dulu Oke Disini Kode Promo Tidak Ada Nah Disini Discount Amount Dia Ini Harusnya Kita Next Dulu Coba Bisa Diisi Enggak Kalau Enggak Bisa Nanti Kita Harus Perbaiki Dengan Kode Promo Misalnya Disini Oke Terus SSBWA Oke Terus Kita Masukin Bukti Pembayarannya Jadi Disini Saya Memberikan Bukti Pembayaran Latihan Aja Terus Kita Create Dia Tidak Bisa Kenapa Tidak Bisa Karena Kode Promo Tidak Ada Jadi Disini Dia Berharap Adanya Kode Promo Oke Nah Sedangkan Disini Pengguna Itu Nanti Di bagian Frontend Mereka Bisa Milih Mau Pakai Kode Promo Atau Tidak Oke Nah Karena Kita Bikin Transaction Secara Manual Disini Sehingga Kita Tidak Bisa Mengatur Bagian Ini Menjadi Dikosong Nah Sebenarnya Kita Bisa Mengisi Secara Manual Disini Read Only Dihapus Terus Kita Refresh Nah Disini Kita Bisa Isi Manual Misalnya Kosong Dulu Secara Default Ya Karena Dia Tidak Menggunakan Kode Promo Jadi Disini Kita Ulangin Lagi Tapi Nanti Ketika Di Frontend Itu Dia Bakal Isi Otomatis Ini Cara Manual Oke Kita Isi Seperti Ini Oke Kita Next Sekarang Kita Cari Bukti Pembayarannya Bukti Transfer Seperti Ini Nah Setelah Itu Kita Create Oke Sudah Berhasil Ya Kalau Kita Balik Kepada Product Transaction Disini Belum Masuk Datanya Jadi Harus Kita Tampilkan Terlebih Dahulu Kita Bisa Masuk Kepada Bagian Kolum Seperti Biasanya Kita Tambahin Pertama Foto Dari Sepatu Yang Dibeli Oleh Karena Itu Menggunakan Relationship Sepatu Titik Thumbnail Seperti Ini Mengambil Field Thumbnail Pada Table Sepatu Disini Kita Menggunakan Image Kolum Seperti Biasanya Terus Ada Nama Pembelinya Kita Bisa Cari Nama Pembelinya Lalu Ada Kode Booking Bisa Kita Cari Kode Booking Seperti Ini Lalu Ada Validasi Seperti Apakah Sudah Beneran Bayar Atau Belum Kalau Misalnya Sudah Dia Berwarna Hijau Kalau Misalnya Belum Dia Berwarna Merah Dan Icon Yang Berbeda Seperti Ini Terus Di Bawah Kita Akan Kasih Filter Juga Biar Kita Bisa Lihat Data Transaksi Mana Saja Berdasarkan Dari Sepatu Yang Kita Pilih Disini Select Filter Kita Import Dulu Lalu Disini Kita Gunakan So ID Dan Relationship Sepatu Seperti Ini Lalu Mengambil Field Name Seperti Ini Jadi Kalau Kita Refresh Kita Sudah Memiliki Data Sepatu Seperti Ini Oke Oke Dan Selanjutnya Di bagian Action Kita Sebenarnya Bisa Tambahin Ya Yaitu Adalah View Action Seperti Ini Sehingga Kita Bisa Melihat Data Sepatunya Jadi Ada Button View Kita Klik Nah Data Transaksinya Sorry Bukan Data Sepatu Dan Ini Juga Bisa Kita Terapkan Kepada Table Lainnya Di Sini Kalau Kalian Ingin Terapkan Juga Tinggal Ditambahkan Sebuah View Action Seperti Ini Dan Yang Terakhir Adalah Kita Ingin Menambahkan Sebuah Button Approve Ya Jadi Kalau Transaksinya Di Sini Masih Pending Kita Memiliki Sebuah Button Approve Di Sini Jadi Table Action Action Make Approve Ini Custom Terus Labelnya Itu Adalah Approve Dan Action Apa Pertama Kita Kita Akan Mengubah Statusnya Product Section Record Dari False Menjadi True Lalu Kita Simpan Yang Kedua Kita Akan Menjalankan Notifikasi Bawaan Filamen Jadi Harus Di Import Dulu Untuk Bagian Notifikasinya Seperti Ini Sehingga Dia Ada Notifikasi Di Bagian Atasnya Nanti Saya Akan Kasih Tunjuk Terus Order Approve Blah 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 Seperti Ini Nah Button Approve Ini Hanya Muncul Apabila Si Transaksinya Itu Belum Terkonfirmasi Ya Ispat Adalah False Jadi Dia Akan Muncul Nah Disini Kita Sudah Memiliki Button Approve Seperti Ini Coba deh Sekarang Bikin Transaksi Baru Lagi Kita Bikin Baru Lagi Disini Kita Isi Kosong Lalu Disini Kita Isi Nama Seperti Ini Oke Isi Alamatnya Lalu Booking ID Terus Kita Isi Bukti Transfer Seperti Ini Kita Tunggu Saja Lalu Kita Create Nah Sekarang Kita Masuk Kepada Product Transaction Kita Sudah Punya Dua Transaksi Seperti Ini Lalu Kita Approve Satu Do you Want to Approve This Oke Nah Dia ada Notifikasi Di atas Seperti Ini Dan button Approve Nya Juga Hilang Ya Sehingga Dia Hanya Muncul Pada Transaksi Yang Belum Tera Approve Seperti Ini Jadi Memang Kodingannya Seperti Ini Silahkan Ditulis Dan Ini Sangat Menarik Sekali Oke Gimana Pakai Filamen Agak Susah Di Awal Sebenarnya Gampang Kalau Emang Bikin Crude Sederhana Tapi Kalau Bikin Crude Interaktif Seperti Ini Kalian Butuh Waktu Yang Cukup Lama Agar Logik Bisnis Logik Bisa Berjalan Sesuai Dengan Bisnis Model Projek Kalian Seperti Itu Tapi Kalau Bingung Tanya Tanya Aja Di Forum Nanti Saya Coba Jelaskan Kembali Dan Saya Harap Penjelasan Saya Mudah Dipahami Ya Karena Saya Yakin Di Sini Untuk Pemula Pasti Ada Yang Kelewat Ada Yang Masih Bingung Jadi Tanya Tanya Aja Banyakin Tanya Kepada Oke People with the Spirit of Learning Begitulah Pembelajaran Untuk Kali Ini Jika Kalian Mengalami Sebuah Kendala Dalam Belajar Mari Kita Diskusi Langsung Pada Grup Yang Telah Saya Sediakan Untuk Kelas Ini Dan Apabila Kalian Belum Bergabung Pada Grup Diskusi Silahkan Menghubungi Pihak BWA Untuk Mengundang Kalian Kepada Grup Tersebut Dan Kita Bisa Mulai Berdiskusi Oke People with the Spirit of Learning Mari Kita Lanjutkan Pembelajarannya Alright People with the Spirit of Learning Sebelumnya Kita Telah Berhasil Untuk Mengerjakan Pada Bagian Product Transaction Nah Disini Kita Akan Lanjutkan Kepada Bagian Kode Promo Jadi Kita Bisa Masuk Kepada Bagian Promo Code Resource Dimana Disini Kita Hanya Membuat Sebuah Formulir Sederhana Yang Pertama Adalah Text Input Untuk Kode Promonya Seperti Ini Oke Terus Yang Kedua Text Input Untuk Menentukan Sebuah Jumlah Potongan Itu Berapa Disini Kita Atur Sebagai Numerik Lalu Kita Menggunakan Prefix IDR Biar Orang Tidak Salah Paham Bahwa Ini Adalah Mata Uang Indonesia Seperti Itu Lalu Selanjutnya Pada Bagian Columns Disini Kita Hanya Menampilkan Sebuah Kode Promo Sehingga Ketika Datanya Berhasil Ditambahkan Nanti Dia Tampil Kode Promo Seperti Ini Oke Nah Sekarang Kalau Kita Refresh Disini Bisa Kita Tulis Gajian Misal Dia Diskonnya Adalah 185 Rp Lalu Yang Kedua Adalah Belanja Mungkin Dia Hanya Rp 25 Oke Dan Saat Ini Kita Sudah Memiliki Dua Kode Promo Seperti Ini Sehingga Ketika Kita Coba Bikin Data Transaksi Baru Seperti Ini Misalnya Kita Beli Tiga Barang Nah Disini Ada Belanja Dia Menjadi Seperti Ini Terisi Terus Disini Ada Gajian Juga Potongannya Lebih Besar Seperti Ini Ini Kalau Kita Kurangin Satu Menjadi Satu Doang Nah Kelihatan Potongannya Cukup Besar Dari 3,2 Menjadi 3 juta Seperti Ini Lalu Kita Tambahkan Customer Information Misalnya Saina Aliza Nomor HP Seperti Ini Lalu Kita Masukin Email Lalu Kita Masukin Alamat Rumah Nah Disini Kita Tes Dia Belum Bayar Jadi Bisa Kita Approve Nantinya Ini Kita Uji Coba Membuat Sebuah Transaksi Menggunakan Kode Promo Nah Disini Sudah Bisa Oke Kita View Oke Seperti Ini Potongannya Berapa Nah Begitulah Cara Kita Membuat Sebuah Kode Promo Dan Mengimplementasikan Kepada Fitur Yang sudah Kita Bangun Sebelumnya Yaitu Adalah Ini Ya Product Transaction Disini Oke Jadi Kalau Kita Review Lagi Dari Bagian Brand Sudah Selesai Bagian Kategori Juga Sudah Selesai Product Transaction Juga Sudah Selesai Promo Juga Sudah Dan Data Sepatu Sudah Ini Saya Harap Kalian Bisa Menambahkan Lebih Banyak Data Sepatu Jadi Tidak Cuma Satu Aja Ditambahkan Saja Agar Datanya Nanti Lebih Bervariasi Pada Tampilan Project Kita Oke Karena Di bagian Sini Untuk Crude Sudah Selesai Berarti Kita Bisa Masuk Kepada Bagian Depan Di Kelas Ini Kita Akan Menggunakan Sebuah Lara File Blade Untuk Menampilkan Data Data Tersebut Jadi Disini Nanti Kita Akan Mengubah Template HTML Menjadi Kedalam Bentuk Lara File Blade Sehingga Kita Bisa Menampilkan Seluruh Datanya Dan Juga Bisa Membuat Sebuah Product Transaction Dari Bagian Halaman Depan Oke People With Spirit Of Learning Begitulah Pembelajaran Untuk Kali Ini Jika Kalian Mengalami Sebuah Kendala Dalam Belajar Mari Kita Diskusi Langsung Pada Group Yang Telah Saya Sediakan Untuk Kelas Ini Dan Apabila Kalian Belum Bergabung Pada Group Diskusi Silahkan Menghubungi Pihak BWA Untuk Mengundang Kalian Kepada Group Tersebut Dan Kita Bisa Mulai Berdiskusi Oke People With Spirit Of Learning Mari Kita Lanjutkan Pembelajarannya Halo People With Spirit Of Learning Jadi Sebelum Kita Lanjutkan Proses Pembelajarannya Disini Kita Akan Membahas Tentang Software Design Pattern Yaitu MVC Model View Dan Controller Jadi MVC Ini Salah Satu Software Design Pattern Yang Tersedia Yang Saat Ini Digunakan Oleh Framework Lara Laravel Yang Cukup Populer Dan Saran Saya Apabila Kalian Programmer Pemula Kalian Wajib Mempelajari Konsep MVC Kali Ini Sehingga Nanti Ketika Menggunakan Framework Seperti Laravel Adaptasinya Bisa Lebih Cepat Oke Karena MVC Ini Akan Memberikan Banyak Sekali Benefit Dan Disini Kita Akan Coba Memahami Sekaligus Mengetahui Bagaimana Cara Bekerja Oke Kita Apabila Disini Ada Seorang Pengguna Misalnya Kalian Mengunjungi Sebuah Domain Atau URL Seperti Ini Bitwithangga.com Kelas Nah Kalau Di Laravel Ini Disebut Dengan Rute Oke Nah Setiap Rute Akan Dihandle Oleh Setidaknya Satu Controller Seperti Ini Jadi Setiap Request Yang Masuk Kita Kan Request Pengguna Aku Mau Buka Rute Ini Oke Nah Akhirnya Direspons Oleh Si Controller Ternyata Rute Ini Yang Kelas Ini Dia Itu Dihandle Oleh Sebuah Controller Yang Namanya Adalah Front Controller Dan Metodnya Itu Adalah Details Jadi Dalam Dalam Detail Ada Yang Juga Butuh Ngambil Data Ada Yang Melakukan Proses Penyimpanan Data Seperti Itu Kalau Misalnya Pengguna Hanya Ingin Menampilkan Sebuah View Berarti Kita Tidak Ada Interaksi Kepada Sebuah Model Langsung Aja Dari Request Yang Ada Ke Controller Controller Dia Bakal Ngejalanin Method Details Dan Method Details Bakal Melakukan Proses Render Yaitu Adalah View Atau Laravel Blade Disini Sehingga Nanti Pengguna Bisa Melihat Oh Ini Halaman Katalog Oh Ini Halaman Login Dan Juga Sebagainya Seperti Itu Jadi Cuma Butuh Controller Dan Juga Butuh View Disini Tidak Ada Model Tidak Melibatkan Model Karena Kita Hanya Menampilkan Sebuah View Well Gimana Kalau Misal Contohnya Ternyata Ketika Pengguna Meng Akses Rute Berikut Dan Di Akses Sorry Di Handle Oleh Controller Dan Ternyata Pada Bagian Method Tersebut Kita Membutuhkan Data Baru Dari Database Misalnya Ini Halaman Kelas Berarti Kita Ingin Menampilkan Beberapa Data Kelas Terbaru Misalnya Seperti Itu Oke Berarti Dari Controller Ini Pada Method Details Dia Akan Berkomunikasi Dengan Model Aku Butuh Data Kelas Baru Dan Model Sesuai Dengan Fungsi Utamanya Dia Akan Akses Data Kepada Table Tersebut Misalnya Table Kelas Karena Disini Model Kelas Misalnya Berarti Table Kelas Di Dalam Database Kita Melakukan Proses Query Seperti Ini Terus Dia Bilang Table Aku Butuh Data Kelas Baru Nih Misalnya Query Nya Adalah Mengambil Data Kelas Yang Baru Dirilis Minggu Ini Seperti Itu Oke Kata Table Ada Datanya Dibalikin Ke Model Model Udah Ada Datanya Udah Disimpan Secara Mentah Data Mentah Itu Dilempar Kepada Method Details Dikembalikan Lalu Dari Method Details Baru Ditampilkan Kedalam Frontend Entah Itu Nanti Bentuknya ReactJS Misalnya Menggunakan API Atau Langsung Menggunakan Laravel Blade Intinya Disini Nanti Muncul Datanya Kita Lakukan Proses Yang Namanya Adalah Mapping Kan Datanya Itu Berupa Array Nah Array Itu Setiap Array Memiliki Sebuah Objek Jadi Nanti Disini Kita Mapping Satu Per Satu Sehingga Si Pengguna Ini Bisa Melihat Oh Akhirnya Saya Bisa Melihat Data Beberapa Kelas Terbaru Sesuai Dengan Rute Yang Ada Disini Oke Jadi Di dalam Programming Ada Prinsiple Namanya Solid Dan S Itu Single Responsibility Nah Disini Kita Lihat Bahwa Setiap File Mereka Memiliki Tanggung jawab Masing-masing Controller Mereka Memiliki Tanggung jawab Untuk Mendengarkan Kira-kira Ada Request Apa Dari Pengguna Setelah Itu Model Memiliki Tanggung jawab Untuk Berinteraksi Dengan Database Kita Misalnya Mau Nambahin Data Mau Hapus Data Itu Semua Dilakukan Oleh Model Dan Vue Dia Bertanggung jawab Untuk Menampilkan Sebuah Tampilan Entah Itu Berupa Tampilan Statis Atau Dinamis Misalnya Ada Data Kelas Terbaru Dari Database Tadinya Seperti Itu Oke Jadi controller Ini adalah Sebuah Jembatan Antara View Dengan Model Oke Dia itu Berada Di Tengah Tengah Seperti Itu Jadi Dari Sini Pengguna Request Apa Controller Ngecek Dulu Oh Ini Ada Ternyata Rute Sorry Ternyata Method Ini Ada Nah Kalau Ada Berarti Tinggal Mutusin Apakah Butuh Data Dari Database Atau Hanya Perlu Merender Sebuah View Kepada Lara File Blade Disini Contohnya Oke Jadi Setiap File Memiliki Tanggung jawab Masing-masing Ya Dan Kita Akan Belajar Menjadi Seorang Programmer Yang Profesional Dengan Memahami Konsep Ini Kita Bisa Kerjasama Dengan Programmer Lainnya Jadi Nanti Kalau Ada Error Tau Oh Ternyata Errornya Di Bagian Request Berarti Pada Bagian Controller Oh Ternyata Errornya Pada Bagian Query Ternyata Pada Bagian Model Setiap Fungsi Itu Beda-beda Ya Jadi Harus Kita Coba Pahami Lagi Kembali Lagi Nanti Kita Coba Latihan Noding Juga Biar Teman-teman Jadi Sangat Penting Bagi Kita Programmer Pemula Untuk Memahami Bagaimana Cara Bekerja Sebuah Software Design Pattern Yaitu MVC Model View Controller Seperti Itu Kurang Lebih Oke People With Spirit Of Learning Begitulah Pembelajaran Untuk Kali Ini Jika Kalian Mengalami Sebuah Kendala Dalam Belajar Mari Kita Diskusi Langsung Pada Grup Yang Telah Saya Sediakan Untuk Kelas Ini Dan Apabila Kalian Belum Bergabung Pada Grup Diskusi Silahkan Menghubungi Pihak BWA Untuk Mengundang Kalian Kepada Grup Tersebut Dan Kita Bisa Mulai Berdiskusi Oke People With Spirit Of Learning Mari Kita Lanjutkan Pembelajarannya Hello People With Spirit Of Learning Sebelumnya Kita Telah Belajar Tentang MVC Atau Model View Controller Yang Digunakan Oleh Framework Laravel Saat Ini Dan Sebenarnya Kita Juga Bisa Menerapkan Sebuah Service Repository Pattern Bersamaan Dengan MVC Ketika Kita Menggunakan Framework Laravel Tujuannya Adalah Nanti Codingannya Menjadi Lebih Terstruktur Terbagi Dan Kita Lebih Mudah Ketika Melakukan Uji Coba Codingan Melakukan Maintenance Terus Juga Bekerjasama Dengan Developer Lainnya Seperti Itu Jadi Untuk Service Repository Pattern Ini Sebenarnya Opsional Dengan Kita Mengikuti MVC Saja Ini Sudah Oke Tapi Nanti Ada Beberapa Kondisi Dimana Kita Harus Menerapkan Service Repository Pattern Jadi Memang Sangat Penting Sekali Untuk Bisa Kita Pelajari Sedari Sekarang Jadi Nanti Mungkin Kedepannya Ketika Dapat Project Atau Kantor Baru Mereka Menerapkan Service Repository Pattern Setidaknya Kita Sudah Memiliki Sebuah Fundamental Yang Cukup Untuk Adaptasi Pada Project Tersebut Oke Disini Kita Coba Lihat Cara Kerjanya Well Disini Ada Sebuah Pengguna Dia Request Kepada Rute Berikut Yang Tersedia Pada Project Kita Lalu Ini Sama Masih Di Handle Oleh Controller Dan Yang Berbeda Adalah Di Bagian Method Tersebut Yang Tadinya Controller Kita Langsung Berkomunikasi Dengan Sebuah Model Ini Justru Kita Lempar Dulu Kepada Service Dan Juga Repository Dari Model Nanti Dibalikan Kembali Kepada Repository Service Dan Dikembalikan Kepada Controller Sehingga Bisa Disajikan Pada Halaman View Oke Jadi Seluruh Query Itu Tidak Kita Lakukan Langsung Pada Halaman Controller Jadi Di Controller Nanti Cuma Bertanggung Jawab Untuk Menerima Request Terus Melakukan Validasi Request Lalu Memanggil Service Nanti Service Berhubungan Dengan Repository Dan Model Untuk Mempersiapkan Data Yang Dibutuhkan Oleh Pengguna Saat Itu Sehingga Dapat Disajikan Di Dalam Sebuah Halaman View Di Sini Jadi 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 Dalam Software Engineering Itu Kan Ada Yang Namanya Yang Pertama Adalah Business Logic Yang Tadinya Kita Lakukan Di Controller Itu Sekarang Kita Lakukan Di Service Oke Terus Yang Kedua Adalah Data Access Layer Yang Tadinya Kita Lakukan Di Controller Dan Model Sekarang Kita Harus Melewati Service Dulu Dan Menggunakan Repository Disini Jadi Service Itu Hanya Menghandle Business Logic Seperti Nanti Kita Melakukan Matematika Berapa Harga Pajaknya Berapa Harga Kurir Sebagaimana Gitu Ya Kalau Di Kelas Mungkin Berapa Harga Fiturnya Seperti Itu Nah Itu Semua Dihitung Di Service Bukan Di Controller Ya Nah Setelah Service Hitung Udah Siap Menyimpen Data Dia Panggil Repository Terkait Misalnya Di Service Kita Pengguna Dan Juga Data Kelas Berarti Yang Dipanggil Adalah Kelas Repository Dan Pengguna Repository Jadi Kalau Satu Repository Dia Hanya Bertanggung Jawab Kedalam Satu Table Misalnya Table Kelas Table Transaksi Table Pengguna Sedangkan Service Disini Kita Bisa Multi Repositories Artinya Di Service Ini Sebagai Business Logic Dia Bisa Menggunakan Lebih Dari Satu Repository Sehingga Service Juga Bisa Berkomunikasi Dengan Lebih Banyak Table Misalnya Pertama Kita Ingin Nyimpan Data Kedalam Table Transaksi Terus Kita Mau Memberikan Invoice Berarti Menyimpan Data Kedalam Table Invoice Seperti Itu Semua 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 Dilakukan Di Service Tidak Lagi Di Dalam Sebuah File Controller Sehingga File Controller Nanti Codingannya Lebih Ringkas Terus Juga Nanti Kalau Misalnya Bayangin Kita Memiliki Sebuah Query Yang Sama Dimana Halaman Tersebut Membutuhkan Sebuah Data Cluster Baru Data Kategori Terbaru Dan Juga Data Profile Terbaru Berarti Kita Harus Memiliki Lebih Banyak Public Function Jadi Kita Punya Halaman Catalog Halaman Profile Seperti Ini Yang Bedain Itu Cuma Halamannya Tapi Datanya Sama Semua Query Sama Semua Berarti Nanti Di Controller Tersebut Kita Harus Tulis Satu Satu Ya Enggak Query Kalau Kalian Pernah Menggunakan Query Eloquent Ingat Di Laravel Pasti Kita Harus Tulis Satu Ya Nanti Kita Bedakan Kita Kasih Contoh Di Kelas Ini Biar Bisa Paham Juga Seperti Itu Kalau Pakai Service Berarti Di Sini Kita Enggak Perlu Melakukan Proses Seperti Ini Ya Hanya Mungkin Menerima Request Terus Menampilkan Halaman Saja Karena Semua Tugasnya Itu Dilakukan Di Halaman Pada Dokumen Berbeda Yaitu Adalah Service Kalau File Controller Dia Hanya Menerima Request Dan Menampilkan View Kepada Si Pengguna Oke Paham ya Nanti Ketika Submit Sebuah Form Juga Gak 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 Lakukan Di Controller Kita Pisahkan Filenya Namanya Form Request Nanti Kita Melakukan Form Request Itu Gak Di Controller Juga Dipisahkan Kembali Filenya Jadi Memang Semuanya Jadi Lebih Banyak File Tapi Nanti Bisa Lebih Mudah Lagi Di Maintenance Dan Kita Bekerja Sama Dengan Programmer Lain Juga Bakalan Lebih Mudah Apalagi Ketika Kita Ingin Melakukan Unit Testing Intinya Tadinya Semuanya Dirembekin Di Dalam Satu Controller Ini Harus Dipisah Semuanya Kepada Service Dan Repository Jadi Analoginya Itu Pada Restoran Controler Ini Sebagai Meja Dan Juga Manager Di Sebuah Restoran Terus Customer Kita Datang Ke Restoran Datang Ke Controller Kalau Kita Nggak Nerapin Seperti Ini Mungkin Kita Harus Masak Di Sini Kita Harus Makan Di Meja Kita Harus Bayar Di Meja Ngerti Nggak Seperti Itu Tapi Kalau Menerapkan Service Repository Pattern Meja Ini Sebagai Manager Terus Datanglah Pelayan Oke Mas Mau Pesen Apa Pelayan Datang Saya Mau Pesen Hamburger Seperti Itu Pelayannya Balik Kepada Repository Repository Ini Adalah Seorang Chef Tukang Masak Atau Di Dalam Kitchen Ada Hamburger Kita Di Kitchen Akhirnya Dibalikin Lagi Sama Pelayan Service Service Kepada Manager Dan Meja Restoran Tersebut Kepada Pengguna Di Ada Ini Terus Dikasih Pengguna Itu Memulai Makan Jadi Di 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 Kontrol Di Meja Makan Kita Tidak Melakukan Proses Masak Proses Pengecekan Bahan Bahan Proses Pengecekan Resep Makanan Itu Nggak Dilakukan Disitu Bisnis Logiknya Dilakukan Di Bagian Service Seperti Itu Jadi Memang Harus Dipisah Kembali Oke Nah Untuk Teman-teman Yang Mungkin Masih Kurang Paham Bisa Menggunakan Sebuah Fitur Forum Kelas Di BWA Nanti Kita Ngobrol Ngobrol Mungkin Saya Bisa Ngasih Penjelasan Atau Analogi Yang Lebih Minimal Lagi Lebih Mudah Dipahami Seperti Itu Memang Untuk Project Project Well Saya Rasa Kalau Nanti Kita Sudah Mulai Praktek Coding Yang Service Repository Pattern Ini Pasti Kalian Bisa Lebih Cepat Paham Ya Untuk Sekarang Kita Belajar Teori Seperti Ini Nanti Ketika Praktek Coding Kita Akan Juga Menjelaskan Satu-satu Biar Lebih Dapat Analoginya Jadi Gimana Sudah Siap Untuk Coding So Mari Kita Lanjutkan Pembelajarannya Oke People with Spirit of Learning Begitulah Pembelajaran Untuk Kali Ini Jika Kalian Mengalami Sebuah Kendala Dalam Belajar Mari Kita Diskusi Langsung Pada Grup Yang Telah Saya Sediakan Untuk Kelas Ini Dan Apabila Kalian Belum Bergabung Pada Grup Diskusi Silahkan Menghubungi Pihak BWA Untuk Mengundang Kalian Kepada Grup Tersebut Dan Kita Bisa Mulai Berdiskusi Oke People with Spirit Ovening Mari Kita Lanjutkan Pembelajarannya 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 Pembelajarannya